Dia mengikuti pria parubaya itu dan meninggalkan tempat itu, menuju ke depan. Sepanjang jalan, Wang Chen mengetahui identitas pria di depannya. Keluarga Bai, itu benar, dia adalah anggota keluarga Bai. Bai Jun Hao adalah nama pria di depannya. Pada saat yang sama, Wang Chen mengetahui nama tempat ini dari Bai Jun Hao. Penobatan Medan Perang Dewa Ketika Wang Chen mendengar nama itu untuk pertama kalinya, dia benar-benar terkejut. Penobatan Medan Perang Dewa, nama ini memberi Wang Chen terlalu banyak ruang untuk berimajinasi. Ketika Wang Chen mengetahui lebih banyak tentang hal itu, dia menyadari bahwa penobatan Medan Perang Dewa persis seperti yang dia pikirkan. Ini adalah tempat penobatan. Di zaman kuno, ada banyak sekali ahli. Sayangnya, pada akhirnya, tidak ada Tuhan di dunia ini. Semua ahli yang telah menjadi ahli bela diri dewa telah memasuki penobatan Medan Perang Dewa. Di Medan Perang ini, ras manusia dan ras iblis bertarung satu sama lain. Tujuan akhir dari pertarungan mereka bukan hanya untuk melindungi benua tempat mereka berada, tapi juga sesuatu yang lebih dalam. Itu adalah ketuhanan. Medan Perang Penobatan para Dewa berisi jalan menuju keabadian yang legendaris. Jika seseorang bisa berjalan di jalan menuju keabadian, dia akan memiliki kesempatan untuk memadatkan ketuhanan dan menjadi dewa. Dikatakan bahwa di balik jalan menuju keabadian, ada dunia yang cemerlang. Inilah yang diinginkan semua ahli. Mereka ingin menjadi dewa sekaligus dan memasuki dunia itu. Wang Chen kaget saat mendengar berita ini. Jalan menuju keabadian, ketuhanan, dunia yang benar-benar baru. Wang Chen terdiam saat memikirkan hal ini. Pada saat ini, dia akhirnya mengetahui apa yang terjadi di zaman kuno. Dunia berada dalam kekacauan, dan tidak ada Tuhan di dunia ini. Medan Perang telah terbuka untuk memperjuangkan jalan menuju keabadian. Adegan mengejutkan macam apa ini? Rahasia mengejutkan macam apa ini? Pada saat ini, salah satu keraguan Wang Chen telah terjawab. Dia tidak menyangka zaman kuno akan seperti ini. Dimanakah jalan menuju keabadian? Bagaimana seseorang bisa melangkah ke jalan menuju keabadian? Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Bai Jun Hao dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Arena Dewa Iblis Ekspresi Bai Jun Hao berubah serius saat mendengar kata-kata Wang Chen. Jalan abadi, berapa banyak orang yang ingin menginjaknya? Namun, harga yang harus dibayar seseorang untuk menempuh jalan ini sungguh tidak terbayangkan. Tidak semua orang bisa menginjakan kaki di sana. Dikabarkan bahwa jalan abadi hanya bisa muncul di Vingot Arena. Untuk mengaktifkan jalan keabadian, seseorang harus menjaga seratus tahapan arena Dewa Iblis. Dengan kata lain, seseorang harus memperoleh seratus kemenangan berturut-turut di arena para Dewa dan Iblis untuk membuka jalan menuju keabadian. Hanya mereka yang telah membuka jalan keabadian yang berhak masuk. Jadi begitulah. Perkataan pria itu membuat hati Wang Chen tenggelam. Arena Dewa Iblis, dari namanya saja sudah bisa dirasakan betapa menakutkannya arena ini. Terlebih lagi, dia harus memenangkan seratus pertandingan berturut-turut. Lagipula, ada banyak ahli di Conferred God Battlefield. Di antara mereka, ada banyak orang dengan bakat luar biasa yang sama mempesonannya dengan bintang. Dengan kekuatan orang-orang ini, bagaimana mereka bisa menjaga seratus lintasan? Ini tidak berbeda dengan mimpi orang bodoh. Berapa banyak orang yang mampu melakukan ini? Dimanakah Dewa Surgawi dan Iblis besar? Dimana para binatang ilahi? Mungkinkah saya tidak bisa membentuk ketuhanan tanpa menginjak jalan keabadian? Wang Chen mengerutkan alisnya dan bertanya dengan keraguan yang tak ada habisnya. Bagaimana bisa semudah itu menjadi Dewa? Memadatkan ketuhanan bahkan lebih sulit lagi. Sejak zaman kuno, selain Dewa Surgawi yang mengikuti Dewa Sejati dan Iblis besar yang mengikuti Dewa Iblis, berapa banyak orang yang telah memadatkan ketuhanan dengan kekuatan mereka sendiri? Bahkan jika ada beberapa orang luar biasa yang telah memadatkan ketuhanan, mereka akan jatuh ke dalam bencana dan menghilang tanpa jejak. Rumor mengatakan bahwa meskipun orang-orang ini telah memadatkan ketuhanan, mereka masih akan mencari jalan keabadian. Mereka ingin menggunakan kekuatan mereka yang tak tertandingi untuk menerobos kehampaan dan mencari dunia baru. Tampaknya berisi rahasia yang mengejutkan. Para ahli yang telah memadatkan ketuhanan dengan kekuatan mereka sendiri tidak bisa melepaskan rahasia ini. Oleh karena itu, sangat sulit untuk melihat Dewa Surgawi dan setan besar. Dunia itu adalah tujuan akhir. Dan di Conferred God Battlefield, ada jalan menuju keabadian. Semua orang akan berjuang dan menjadi gila karenanya. Jika seseorang mengambil langkah ini, dia dapat memadatkan ketuhanan dan memasuki dunia yang benar-benar baru. Bai Junhao mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Dunia yang benar-benar baru. Perkataan Bai Junhao membuat Wang Chen terdiam. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Saat ini, Wang Chen membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Awan yang baru saja disingkirkan kini tertutup lapisan selubung misterius. Apa yang ada di balik tabir? Dunia apa itu? Mungkinkah ada rahasia selain Shuro ketika Dewa Sejati dan Dewa Iblis pergi? Hah anak, ada apa? Apakah Anda tergoda? Melihat Wang Chen yang terdiam, Bai Junhao bertanya sambil tersenyum. Sedikit. Wang Chen tidak menyembunyikan apapun. Ya, siapa yang tidak tertarik dengan hal itu? Ketuhanan adalah tujuan tertinggi generasi kita. Dunia baru itu adalah istana tertinggi kita. Bahkan jika itu adalah Tuhan Dewa Sejati, dia mungkin telah meninggalkan dunia ini demi dunia baru itu. Ketika Shuro datang, dunia baru itu adalah tanah suci. Itu juga alasan mengapa semua orang menjadi gila. Melihat ekspresi Wang Chen, Bai Junhao tersenyum lalu menghela nafas. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, namun, dengan kekuatanmu, hampir mustahil bagimu untuk membuka jalan menuju keabadian. Belum lagi kamu. Bahkan bagi kami, sulit bagi kami untuk melakukan ini. Kamu masih muda. Jika Anda tidak bisa melakukannya, hiduplah dalam pengasingan. Tunggu reinkarnasi berikutnya. Mungkin kamu akan cukup kuat kalau begitu. Bai Junhao berkata dengan suara rendah, menatap Wang Chen dalam-dalam. Hidup dalam pengasingan. Kata-kata Bai Junhao membuat ekspresi Wang Chen berubah lagi. Bagaimana? Wang Chen terus bertanya. Wang Chen sepertinya memahami sesuatu dari kata-kata Bai Junhao. Hidup dalam pengasingan. Di dunia luar, dunia berada dalam kekacauan, dan orang-orang aneh kuno terus bermunculan. Mereka seharusnya adalah orang-orang yang hidup dalam pengasingan seperti yang disebutkan Bai Junhao. Apa yang dikatakan Bai Junhao seharusnya sama? Orang-orang ini terus menunggu dan mengumpulkan. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi rumit. Hidup dalam pengasingan. Mungkin Bai Junhao tidak tahu bahwa apa yang disebut hidup mengasingkan diri tidaklah sesederhana itu. Untuk menghindari serbuan waktu, orang-orang aneh kuno itu memilih untuk tidur. Bahkan jika orang-orang yang tertidur ini menunggu hingga reinkarnasi berikutnya, apa yang dapat mereka lakukan? Mereka telah membuang banyak waktu. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan banyak kekuatan, dan beberapa tidak pernah bangun. Banyak juga yang merasa kesulitan memulihkan kekuatannya setelah bangun tidur. Hidup dalam pengasingan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Hidup dalam pengasingan. Saya juga tidak tahu. Sangat-sangat sulit untuk menghindari serbuan waktu dan pembusukan waktu. Tapi aku tahu bahwa beberapa orang aneh masih hidup dalam pengasingan sampai hari ini. Mereka muncul kali ini. Mereka sangat kuat. Akumulasi ribuan tahun meletus dalam sekejap, dan sulit untuk melampauinya. Ini mungkin pilihan terbaik bagi kita. Kita juga perlu terus menjelajah. Ekspresi Bai Junhao serius. Bagaimana kita meninggalkan medan perang ini? Wang Chen bertanya lagi setelah hening beberapa saat. Saat ini, Wang Chen telah mempelajari sebagian besar dari apa yang terjadi di zaman kuno. Adapun jalan menuju keabadian dan dunia baru, Wang Chen tidak mungkin mengetahuinya. Dia tidak bisa menyentuhnya dengan kekuatannya saat ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen hanya memiliki satu pikiran saat ini, yaitu meninggalkan tempat ini. Dia tahu semua yang perlu dia ketahui. Dia tidak bisa mengubah sejarah bahkan jika dia tetap tinggal. Sekarang, Wang Chen sangat penasaran. Apa yang tersembunyi di tahap ke-8 dari tata letak 9 istana? Hanya dengan meninggalkan tempat ini dia dapat memiliki kesempatan untuk memasuki tahap ke-8. Dia tidak ingin terjebak di sini dan mati. Meninggalkan. Haha, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tidak ada dewa di dunia ini. Sekarang, apakah itu benua langit yang mendalam atau dunia iblis? Semuanya dipenuhi dengan murka surga. Bahkan jika kamu pergi, aku khawatir kamu akan dimusnahkan oleh murka surga dalam sekejap. Ini adalah tempat di mana kita bisa tinggal. Bai Junhao mengungkapkan senyuman suram ketika dia berbicara tentang pergi. Di masa lalu, siapakah orang di Conferred God Battlefield yang bukan ahli yang bisa memanggil angin dan hujan? Tapi sekarang, para ahli seperti mereka tidak punya tempat untuk berpijak di tanah air mereka, dan nyawa mereka dalam bahaya. Kekuatan surga tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dihentikan. Jika ini bukan tragedi mereka, lalu apa itu? Itu juga karena semua orang di Conferred God Battlefield semakin merindukan jalan abadi. Hanya dengan keluar dari jalan abadi dan memasuki dunia itu mereka dapat memiliki kesempatan untuk mengendalikan hidup mereka sendiri. Marah surga. Kata-kata Bai Junhao kembali membuat Wang Chen tercengang. Tidak ada dewa di dunia ini. Sepertinya kamu memasuki medan perang ini lebih awal. Jika tidak, kamu akan melihat murka surga turun. Saat murka surga turun, tidak ada cahaya di dunia. Niat membunuh ada di mana-mana, dan tidak ada habisnya. Tidak ada dewa di dunia ini. Pepatah ini bukan hanya untuk pertunjukan. Tidak ada dewa di dunia ini, dan dunia akan dianugerahkan sebagai dewa. Tidak ada dewa di benua Tian Suan, dan tidak ada dewa seniman bela diri di dunia iblis. Saat Conferred God Battlefield dibuka, dunia akan dianugerahkan sebagai dewa. Mereka yang mampu akan ada di sana. Mereka yang kuat tetapi tidak ingin meninggalkan dunia fana akan menjadi tidak terlihat dan menjadi debu di bawah murka surga. Bai Junhao berkata dengan ekspresi ketakutan. Jelas sekali, dia pasti pernah mengalami musibah itu. Jadi begitu. Kata-kata Bai Junhao mencerahkan Wang Chen. Di zaman kuno, ada banyak ahli, dan dunia makmur. Mengapa tiba-tiba runtuh, dan semua ahlinya menghilang? Murka surga. Saat ini, Wang Chen menemukan alasannya. Itu adalah murka surga. Karena datangnya murka surga maka semua ahli dipaksa masuk ke medan perang dewa yang diunggulkan. Satu pertempuran berlangsung selama seribu tahun. Dalam prosesnya, banyak ahli yang meninggal, dan banyak orang binasa di bawah murka surga. Akibatnya, semua ahli di benua Tian Suan dan dunia iblis menghilang. Setelah itu, ketika mereka meninggalkan Conferred God Battlefield, semua orang berada di bawah murka surga, dan semua ingatan mereka tersegel. Oleh karena itu, terjadi kesenjangan ruang dan waktu. Medan perang dewa yang diberikan dikuburkan sejak saat itu. Sejarah bertumpuk dalam debu. Dan semua ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Tidak ada yang tahu metode apa yang digunakan murka surga untuk menyembunyikan semua ini. Pada saat ini, Wang Chen mengungkap sejarah yang tersegel sedikit demi sedikit. Menghadapi sejarah yang begitu kejam dan berdarah, hati Wang Chen berkonflik. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar pepatah bahwa tidak ada dewa di dunia ini. Hal yang sama terjadi di zaman kuno. Mungkin hal yang sama terjadi pada abad pertengahan. Bagaimana dengan sekarang? Yang Mulia Laut Selatan telah mengatakan ini sebelumnya. Naga Ilahi telah mengatakan ini sebelumnya. Mungkinkah siklus berikutnya akan dimulai? Medan perang yang mereka sebutkan adalah Conferred God Battlefield. Memikirkan kekacauan dan kengerian yang akan datang, Wang Chen terdiam sejenak. Hanya ada keterkejutan dan ketidakpercayaan yang tersisa di hatinya. 1962 Pada saat ini, hanya ada keterkejutan dan ketidakpercayaan yang tersisa di hati Wang Chen. Tidak ada Tuhan di dunia ini, hukuman Ilahi. Saat ini, hati Wang Chen sangat berat. Perasaan bahaya yang sangat besar langsung menyelimuti dirinya. Jadi, ada jalan keluar dari sini. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen memandang Bai Jun Hao dan bertanya. Menurut Bai Jun Hao, medan perang dewa yang diberikan ini hanyalah tempat perlindungan. Ada jalan keluarnya. Meski hatinya berat, Wang Chen tidak putus asa untuk pergi. Dia harus pergi. Era ini bukan miliknya. Berpikir bahwa medan perang akan segera dimulai, hati Wang Chen dipenuhi dengan urgensi. Iya, itu ada di terowongan ruang waktu. Medan perang dewa yang dianugerahkan, arena dewa setan, terowongan ruang waktu. Sekarang, pertarungan antara klan manusia dan klan iblis adalah tentang terowongan ruang waktu. Di antaranya, ada dua terowongan ruang waktu. Mereka akan muncul saat Demon God Arena dibuka. Yang satu mengarah ke benua Tian Suan, yang lainnya ke alam iblis. Ambisi alam iblis adalah menduduki terowongan benua Tian Suan kita. Benua Tian Suan hanya ingin melindungi terowongan dan melawan klan iblis. Wajah Bai Jun Hao menjadi lebih serius. Di zaman kuno, klan iblis belum sepenuhnya menurun. Pada saat itu, mereka jelas satu level lebih kuat dari klan manusia. Dalam keadaan seperti itu, bisa dibayangkan betapa besarnya tekanan yang dihadapi benua Tian Suan. Jadi begitu. Baru pada saat inilah Wang Chen akhirnya mengetahui segalanya. Terowongan ruang waktu. Jika dia bisa keluar dari sana, Wang Chen akan dapat kembali ke tata letak sembilan istana. Cobaan ini bisa dikatakan penuh dengan bahaya di semua sisi. Itu penuh bahaya. Namun, itu tidak sulit. Selama dia menemukan terowongan ruang waktu, dia bisa pergi. Wang Chen tahu bahwa warisan Dewa Sejati telah dimulai. Terlebih lagi, Dewa Sejati sudah mulai mengungkapkan rahasia Medan Perang Primordial kepadanya. Arena Dewa Iblis, Jalan Abadi, Dunia Baru, Terowongan Ruang Waktu, Perang Antara Manusia dan Iblis. Banyak raguan Wang Chen telah terpecahkan. Kapan Arena Dewa Iblis akan dibuka? Wang Chen terus bertanya. Dalam sebulan, sebulan lagi, perang dunia akan dimulai. Wajah Bai Jun Hao serius. Satu bulan kemudian. Mendengar perkataan Bai Jun Hao, Wang Chen terdiam. Satu bulan bukanlah waktu yang lama dan juga bukan waktu yang singkat. Hal ini membuat Wang Chen sedikit tidak sabar. Namun, yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu. Sepertinya aku harus cepat dan mengaktifkan benih lain secepatnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Sekarang, kelima benih unsur telah lahir, dan Wang Chen bahkan telah memahami ambang batas keempat benih unsur tersebut. Dalam bulan ini, apa yang perlu dilakukan Wang Chen adalah mencoba memahami kekuatan kayu kehidupan juga dan melangkah melewati ambang batas tersebut. Selanjutnya, benih lain telah diaktifkan. Benih emas langit telah bertunas. Kekuatan yang ditampilkannya sangat bermanfaat bagi Wang Chen. Dia secara alami tidak sabar untuk menstimulasi benih lainnya. Mengaktifkan satu benih lagi berarti Wang Chen memiliki porsi kekuatan tambahan. Namun masalah ini tidak bisa ditunda lebih jauh lagi. Di sini, Saat Wang Chen sedang berpikir keras, Bai Jun Hao, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba berkata, Aliansi langit yang mendalam. Pada saat ini, di bawah pimpinan Bai Jun Hao, mereka berdua tiba di sebuah lembah besar. Di sinilah letak aliansi langit yang mendalam. Banyak ahli dari benua langit yang mendalam berkumpul di sini. Aliran ahli yang tak ada habisnya keluar dari sini untuk terlibat dalam pertempuran sengit dengan klan iblis. Entah berapa banyak mayat ahli yang terkubur di sini, dan berapa banyak impian para pahlawan yang terkubur di sini. Astaga! Sosok mereka berkedip-kedip. Setelah menghela nafas, di bawah pimpinan Bai Jun Hao, mereka berdua dengan cepat sampai di lembah. Kakak Jun Hao. Saat mereka berdua kembali ke lembah, seseorang segera memperhatikan Bai Jun Hao. Kemanapun Bai Jun Hao lewat, orang-orang akan menyambutnya. Terlihat dia memiliki jaringan yang bagus. Kakak Jun Hao, dia. Pada saat yang sama, seseorang memperhatikan Wang Chen dan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi bingung. Wang Chen, seorang junior. Kami bertemu di medan perang sebelumnya. Dia membunuh tiga orang dan melukai satu orang sendirian. Bai Jun Hao menepuk bahu Wang Chen dan memperkenalkannya. Bagus. Hahaha. Pahlawan datang dari masa muda. Generasi baru mengungguli generasi lama. Adikku, kamu adalah orang yang luar biasa di kalangan generasi muda. Aku khawatir kamu tidak kalah dengan para jenius itu. Mendengar perkenalan Bai Jun Hao, gelombang pujian datang satu demi satu. Sepanjang perjalanannya, selain memahami medan perang kuno, Wang Chen juga mengetahui lebih banyak tentangnya. Saat ini, dunia penuh dengan para ahli. Generasi muda penuh dengan talenta. Di antara mereka, seratus pakar teratas dalam daftar surga adalah yang paling kuat. Di antara mereka, semua ahli muda yang paling menonjol berkumpul. Di antara mereka, ada para jenius dari enam keluarga besar dan generasi muda yang dibina oleh berbagai kekuatan. Di zaman kuno, ada banyak bintang terang. Baiklah, adikku, ayo pergi. Aku akan membawamu ke markas keluarga Bai. Saat Wang Chen menghela nafas, Bai Jun Hao tersenyum ke arah kerumunan dan kemudian membawa Wang Chen ke tengah lembah. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di depan sebuah tenda besar. Adik kecil, kamu bisa beristirahat di sini sekarang. Saya akan melakukan perjalanan ke kantor konferensi aliansi. Setelah menenangkan Wang Chen, Bai Jun Hao berkata dengan suara rendah. Begitu dia selesai berbicara, Bai Jun Hao berbalik dan pergi. Setelah sosok Bai Jun Hao menghilang dari pandangan, Wang Chen memasuki tenda yang telah diatur Bai Jun Hao untuknya. Tenda itu tidak besar dan sangat sederhana. Namun, itu sudah cukup bagi Wang Chen. Setelah mengamati beberapa saat, Wang Chen segera duduk bersila dan mulai berkultivasi. Di benua langit yang mendalam, medan perang akan dimulai lagi. Hal ini membuat Wang Chen memikul beban yang berat. Dia harus memanfaatkan setiap detik untuk meningkatkan kekuatannya. Wuss! Di dalam tenda, Wang Chen sudah membenamkan dirinya dalam kultivasi saat ini. Energi kekacauan di tubuhnya melonjak. Setelah 36 siklus, kekuatan Wang Chen dikembalikan ke kondisi puncaknya. Kekuatan Kayu Vitalitas Pada saat ini, ketika dia membuka matanya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan Kayu Vitalitas yang dikuasai Azure Dragon adalah energi pertama yang perlu dipahami Wang Chen saat ini. Meskipun dia telah lulus ujian Azure Dragon, Wang Chen masih tidak dapat menggunakan energi ini. Dan sekarang, Wang Chen akan melewati ambang batas ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia segera menutup matanya lagi dan melepaskan semangatnya, menyatu dengan dunia di sekitarnya. Hem. Namun, saat jiwa ilahi Wang Chen bergabung dengan dunia ini dan menampilkan ekstremitas Tao, Wang Chen mau tidak mau melebarkan matanya saat dia bergabung dengan jalan surgawi yang tak ada habisnya. Energi lima elemen yang sangat kaya. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Melalui urayan Bai Jun Hao, Wang Chen mengetahui bahwa lima elemen energi ada di dunia ini. Dan ini bukanlah rahasia. Hanya saja banyak orang yang tidak dapat memahaminya sepanjang hidup mereka. Dan beberapa orang cukup beruntung untuk memahami energi lima elemen dan memperoleh energi milik mereka. Bahkan ada yang memahami dua atau tiga jenis energi. Bahkan dikatakan bahwa ada beberapa orang jenius di benua Tian Suan yang memahami energi menakutkan. Misalnya, ada seorang jenius dari keluarga Bai yang memahami tiga jenis energi lima elemen. Dan dua orang jenius dari keluarga Zan bahkan lebih menakutkan. Salah satunya memahami empat jenis energi. Yang lainnya dikatakan sedang memahami jenis energi kelima. Inilah orang-orang jenius di zaman kuno. Selama periode ini, para pahlawan dan jenius bermunculan dalam jumlah besar. Keuntungan yang dimiliki enam keluarga besar dapat diabaikan. Tidak lebih dari garis keturunan mereka yang membuat budidaya mereka lebih mudah. Tetapi bahkan tanpa kekuatan garis keturunan, beberapa orang jenius memahami beberapa jenis energi lima elemen. Terutama setelah memasuki Conferred God Battlefield ini, beberapa ahli yang tidak dapat memahami energi lima elemen selama bertahun-tahun semuanya memahaminya. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya mengetahui beberapa alasannya. Medan perang dewa yang diunggulkan ini kaya dengan energi lima elemen. Memahami di sini mungkin jauh lebih mudah daripada memahami di dunia luar. Inilah alasan mengapa banyak ahli memahami energi lima elemen. Ini tepat. Setelah berseru, Wang Chen dengan cepat menjadi tenang kembali. Energi lima elemen langit dan bumi begitu kaya sehingga memberi kesempatan pada Wang Chen. Dia bisa melangkah ke ambang energi vitalitas kayu dengan lebih mudah. Datang. Memikirkan hal ini, jiwa ilahi Wang Chen menyebar, diam-diam menyerap energi langit dan bumi dan memahaminya. Lambat laun, kesadaran Wang Chen kabur, dan dunia dalam kesadarannya berangsur-angsur menjadi jelas. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, matahari dan bulan terbit dan terbenam. Kali ini, waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Secara bertahap, di dunia ini, Wang Chen merasakan kecepatan dan ringan. Energi hijau itu sepertinya adalah energi kayu vitalitas yang selama ini dia cari. Itu penuh vitalitas, tapi juga kehancuran. Itu benar, ini dia. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen masih ragu. Dia segera menyatu dengan dunia hijau ini. Pintu yang tadinya tertutup rapat terbuka dalam sekejap. Secara bertahap, Wang Chen sepenuhnya terintegrasi dengan dunia ini. Ini dia. Setelah waktu yang tidak diketahui, pikiran Wang Chen tiba-tiba bergerak. Energi di dantiannya melonjak pada saat ini. Tersembunyi di bagian terdalam dantiannya, benih hijau itu tampak sedikit bergetar saat ini. Energi kayu vitalitas, ayo. Merasakan getaran ini, Wang Chen menjadi semakin bersemangat. Karena dia tahu betul apa yang diwakili oleh benih ini. Bukankah ini benih kayu vitalitas? Pada saat ini, ketika Wang Chen melangkah ke ambang energi kayu vitalitas, benih ini tampaknya menunjukkan tanda-tanda perkecambahan. Bagaimana mungkin Wang Chen berani menganggap enteng hal ini? Wang Chen sangat jelas bahwa alasan dia dapat berintegrasi ke dalam dunia kayu vitalitas dengan begitu cepat dan melangkah ke ambang energi kayu vitalitas dengan begitu cepat adalah karena dia memiliki benih kayu vitalitas. Sekarang, saat dia melangkah ke dunia ini, benih kayu vitalitas mulai terbentuk dan siap untuk dilahirkan kembali. Yang perlu dilakukan Wang Chen adalah terus memberikan energi pada vitality woodseed. Jika dia bisa mengaktifkan benih ini dalam satu gerakan, dia pasti akan mendapat banyak manfaat. Hahaha. Saat dia membuka mulutnya, setiap napas yang diambil Wang Chen mengandung energi kayu vitalitas yang sangat kaya. Faktanya, pada saat ini, Wang Chen, yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup, sama sekali tidak tahu seberapa besar kebisingan yang ditimbulkan oleh kultivasinya. Saat ini, seluruh tenda tersapu angin kencang. Lapisan cahaya hijau samar terpancar dari tubuh Wang Chen. Cahaya ini terkadang terang dan terkadang redup, yang mana sangat aneh. Pada akhirnya, energinya menjadi semakin kuat. Seolah-olah itu adalah suatu saat, itu mengalir ke mulut dan hidung Wang Chen. Energi ini seperti mata air jernih, mengalir ke dalam benih didantiannya. Energi mulai muncul, vitalitas mulai muncul. Itu akan mengantarkan terobosan miliknya. 1963 Gemuruh Di bawah integrasi kekuatan vitalitas yang berkelanjutan, energi tak berujung melonjak dan meraum di tendon dan meridian Wang Chen. Jatuhnya energi kekacauan itu seperti auman naga dan harimau. Di dantian Wang Chen, dunia kecil bersinar dengan vitalitas tanpa akhir. Gelombang energi yang sangat kaya berubah menjadi cairan hijau tua dan terintegrasi ke dalam dunia kecil. Benih di bagian terdalam dantian Xiao Chen mulai sedikit bergetar. Retakan. Samar-samar, Wang Chen sepertinya mendengar suara retakan. Itu tandanya benih itu akan segera keluar dari tanah. Lagi. Merasakan ini, Wang Chen sangat gembira. Dia menyerap energi di sekitarnya dengan gila-gilaan. Suara mendesing. Di lembah ini tiba-tiba ada hembusan angin. Dan dengan tenda Wang Chen sebagai pusatnya, terjadilah angin puyuh yang kuat. Aura yang menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Iya Tuhan, apakah ini kekuatan lima elemen? Apa yang sedang terjadi? Seseorang akan memahami kekuatan lima elemen. Keluarga Bai. Disitulah keluarga Bai berada. Apakah akan ada jenius lain di keluarga Bai? Saat Wang Chen berkultivasi secara intens, dunia luar sudah berada dalam kekacauan. Menghadapi perubahan seperti itu, semua ahli di benua Tian Suan tercengang. Astaga. 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 Dalam sekejap mata, banyak sosok terbang melintasi langit. Dalam sekejap mata, banyak ahli berkumpul di sekitar angin puyuh. Mata mereka tertuju pada angin puyuh. Semua orang tahu bahwa ada seorang jenius yang menghasilkan energi dari lima elemen di dalam kerumunan. Inilah kekuatan vitalitas. Semakin banyak orang berkumpul, sesaat kemudian, seseorang akhirnya mengenali aura ini. Dan orang ini adalah anggota keluarga Ryu yang telah memahami kekuatan vitalitas. Kekuatan vitalitas. Bagaimana ini mungkin? Orang dari keluarga Bai ini benar-benar memahami kekuatan vitalitas. Gila. Mungkinkah itu kekuatan lima elemen yang kedua? Keluarga Bai ini telah menghasilkan seorang jenius yang mengejutkan dunia. Keluarga Bai tampaknya semakin kuat. Semua orang menjadi gempar ketika mereka merasakan bahwa energi ini adalah kekuatan kayu kehidupan. Desir-desir. Di langit yang jauh, sosok lain melintas. Sosok itu tak lain adalah Bai Jun Hao. Dalam sekejap mata, Bai Jun Hao tiba. Di belakang Bai Jun Hao, beberapa anggota keluarga Bai mengikutinya. Di antara mereka, ada seorang pemuda yang paling menonjol. Keajaiban keluarga Bai. Apakah dia Bai Jing Suo? Dia adalah generasi muda klan Bai yang terkuat. Saya mendengar bahwa dia memahami tiga jenis kekuatan lima elemen. Itu benar. Itu adalah Bai Jing Suo. Di peringkat surga, kekuatannya mungkin bisa masuk sepuluh besar. Cek, cek, cek. Aku tidak menyangka dia akan datang juga. Dan Bai Kang Ning itu. Kekuatannya juga berada di lima puluh teratas daftar surga. Saya mendengar bahwa dia kemungkinan besar memahami momentum langit dan bumi tipe kedua. Kalau begitu, aku bertanya-tanya, jenius mana dari klan Bai yang ada di sini? Melihat Bai Jun Hao dan teman-temannya, kerumunan itu semakin bingung. Lagi pula, sejauh yang diketahui semua orang, anggota klan Bai yang paling mungkin memahami kekuatan kayu vitalitas tidak diragukan lagi adalah Bai Kang Ning. Meskipun Bai Jing Suo adalah seorang jenius, dia telah memahami tiga jenis momentum langit dan bumi. Seberapa sulit baginya untuk memahami momentum langit dan bumi tipe keempat? Bai Kang Ning selalu dikabarkan memahami jenis energi kedua, sehingga kebanyakan orang mengira dialah yang memahami vitalitas kayu momentum. Siapa sangka, Bai Kang Ning akan muncul sekarang. Semua orang tidak bisa tidak terkejut. Klan Bai penuh dengan bakat terpendam. Paman, apakah dia orang yang kamu bicarakan? Saat kerumunan sedang berdiskusi, Bai Kang Ning, yang berdiri di samping Bai Jun Hao, melihat ke arah angin puyuh yang menakutkan dan bertanya dengan cemberut. Bai Kang Ning adalah salah satu yang terkuat di antara generasi muda klan Bai. 20 hari yang lalu, dia mendengar bahwa pamannya, Bai Jun Hao, telah membawa kembali seorang pemuda jenius, jadi dia datang untuk melihatnya karena penasaran. Sayangnya, dalam 20 hari terakhir, pemuda misterius yang disebutkan pamannya telah berkultivasi dalam pengasingan. Hal ini membuat Bai Kang Ning sangat tertekan. Tapi hari ini, ada reaksi mendadak. Sesampainya di sana, mereka justru menyaksikan pemandangan yang begitu mengejutkan. Betapa sulit dipercayanya ini, jantung Bai Kang Ning mulai berdebar kencang. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia telah memahami momentum logam langit dan momentum api mengamuk? Momentum kayu vitalitas ini, mungkinkah? Seorang wanita di sebelah Bai Kang Ning membuka matanya lebar-lebar seolah sedang memikirkan sesuatu. Mendengar ini, ekspresi Bai Kang Ning membeku sesaat, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bahkan Bai Jun Hao mau tidak mau menghirup udara dingin. Jika itu benar-benar masalahnya, maka dia terlalu menentang surga. Benarkah itu? Bahkan Bai Jing Suo, jenius nomor satu dari klan Bai yang biasanya pendiam, mau tidak mau memiliki secercah cahaya di matanya. Dia menatap inti angin puyuh, mencoba memikirkan sesuatu. Wuss! Di bawah perhatian penonton dan keributan, angin puyuh terus bertambah kuat. Ledakan. Langit dan bumi sedikit bergetar. Langit yang semula tak berawan kini tertutup awan tebal dan gelap. Petir menyambar di dalam awan gelap, dan auranya sangat mengejutkan. Astaga, petir kesengsaraan. Petir kesengsaraan ada di sini. Momentum lima elemen adalah fondasi langit dan bumi. Memahami kekuatan seperti itu sudah sangat mengejutkan. Begitu dia berhasil, petir kesengsaraan yang mengerikan akan turun. Sepertinya dia akan berhasil. Melihat awan gelap yang pekat dan merasakan kekuatan menindas yang menakutkan, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Ayo pergi. Kemudian, sambil menangis, semua orang buru-buru mundur, meninggalkan area petir kesengsaraan. Jika petir kesengsaraan turun dan mereka terjebak, hal itu akan memicu petir kesengsaraan yang lebih besar lagi. Saat itu, hanya kematian yang menunggu mereka. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin ada orang yang berani tinggal di dekatnya. Dalam sekejap mata, semua orang telah mundur 10 ribu meter jauhnya. Mereka saling memandang, ekspresi mereka rumit saat melihat angin puyuh. Pada saat ini, bagaimana mungkin Wang Chen, yang sedang berkultifasi, mengetahui bahwa kultifasinya kali ini telah menyebabkan keributan besar di dunia luar. Saat ini, Wang Chen sedikit membuka mulut dan hidungnya, dan semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Dunia kecil didantiannya berputar dengan gila-gilaan. Di dalam angin puyuh, tubuh Wang Chen sudah ditutupi oleh lampu hijau. Di tengah lampu hijau, sebuah dunia muncul secara samar-samar. Perbukitan menghijau, air jernih, kicau burung, bunga harum, subur, dan penuh vitalitas. Kemudian, dunia ini berubah dan berubah menjadi teratai hijau. Teratai hijau ini sepertinya telah tumbuh dari awal kekacauan. Retak-retak. Ketika energi dalam dantiannya mencapai batasnya, benih di bagian terdalam dari dantiannya kembali bergetar. Kali ini suaranya lebih jelas dan jelas. Bang! Kemudian, Wang Chen hanya merasakan benih itu seperti meledak. Saat kulit terluar yang sangat keras retak, Wang Chen melihat tunas yang lembut muncul. Itu adalah tunas hijau. Meski tidak secemerlang bibit emas surgawi, ia memiliki daya tarik yang unik. Vitalitas yang terkandung di dalamnya cukup untuk menggerakkan hati seseorang. Sungguh vitalitas yang kuat. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bibit pohon vitalitas telah berhasil dipelihara. Kemudian, melihat bibit yang telah benar-benar terlepas dari cangkangnya, Wang Chen bahkan lebih bersemangat. Kekuatan pohon vitalitas, bibit pohon vitalitas. Wang Chen tahu bahwa pada saat ini, dia tidak hanya telah melangkah keambang kekuatan pohon vitalitas, namun dia juga telah memperoleh keberuntungan yang tak terbatas. Kemunculan bibit ini pasti akan membawa efek yang tak terbayangkan. Bas dengungan-dengungan. Saat bibit Wang Chen keluar dari cangkangnya, awan guntur yang sudah muncul di langit mulai bergolak lebih keras lagi. Wuss! Angin kencang yang ganas itu perlahan-lahan menjadi tenang. Fiu! Setelah menghela nafas panjang, Wang Chen perlahan membuka matanya. Lampu hijau menyala di matanya. Ini sangat aneh. Namun, ketika dia melihat angin di sekelilingnya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka budidayanya menyebabkan gelombang udara seperti itu. Dia takut semua orang sudah menyadarinya. Lupakan, biarkan mereka tahu. Segera, Wang Chen menghela nafas dan bergumam. Dia akan meninggalkan dunia ini. Jadi bagaimana jika orang lain tahu? Kekuatan lima elemen ada di tanganku. Kemudian, di tengah angin, Wang Chen berdiri di udara dengan senyuman di sudut mulutnya. Wuss! Saat Wang Chen benar-benar berhenti menyerap kekuatan pohon vitalitas, angin di luar perlahan meredah. Akhirnya, angin meredah dan Wang Chen kembali ke tanah. Melihat awan guntur yang muncul di langit, mata Wang Chen menyipit dan dia mengerutkan kening. Guntur retribusi, ini. Wang Chen sedikit bingung. Namun, yang membuat Wang Chen semakin bingung adalah retribusi guntur di langit telah terjadi sejak lama, tetapi masih belum jatuh. Awan gelap bergulung, tapi kosong. Apakah itu pemuda itu? Apa yang sedang terjadi? Apakah dia gagal? Mengapa retribusi guntur belum turun dalam waktu yang lama? Wang Chen bukan satu-satunya yang bingung. Pada saat ini, orang-orang yang memperhatikan Wang Chen dari segala arah juga penuh keraguan. Pahami kekuatan langit dan bumi dan terimalah ujian langit dan bumi. Melawan tatanan alam dan terbang tinggi. Itulah jalan yang mereka, para seniman bela diri, ambil. Khususnya bagi mereka yang mengembangkan kekuatan lima elemen, itu adalah ujian yang tak terelakkan. Tapi sekarang, retribusi guntur telah terjadi dan tidak turun dalam waktu yang lama. Itu membingungkan. Orang harus tahu bahwa menurut akal sehat, retribusi guntur seharusnya jatuh saat Wang Chen memahami kekuatan pohon vitalitas. Tapi sekarang, itu tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Aneh. Belum lagi yang lain, bahkan Bai Jun Hao dan yang lainnya tidak bisa menahan cemberut. Ya Tuhan, retribusi guntur telah hilang. Apa yang sedang terjadi? Retribusi guntur benar-benar menghilang. Ini di tengah kebingungan semua orang, pemandangan yang terjadi di saat berikutnya membuat semua orang tercengang. Retribusi guntur agung yang telah terjadi sejak lama tidak jatuh pada akhirnya. Di bawah tatapan Wang Chen dan orang lain, awan gelap tiba-tiba menyebar dan menghilang tanpa jejak. Langit kembali cerah dan cerah. Tidak ada awan di langit. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal ini menyebabkan semua orang menjadi semakin bingung. 1964. Berdiri di lapangan, Wang Chen menjadi pusat perhatian saat ini. Mata semua orang tertuju padanya. Namun, tatapan mereka tidak lagi dipenuhi rasa iri, melainkan rasa takjub. Pada saat ini, orang-orang ini memandang Wang Chen dengan tatapan yang rumit. Mereka menghela nafas. Tria malang. Dia hampir berhasil. Ya, bencana petir sedang terjadi. Saya tidak menyangka dia akan gagal. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tria malang. Setelah hening beberapa saat, kerumunan itu meledak. Pada saat ini, kerumunan sedang gempar dan semua orang menghela nafas. Semua orang sudah memandang Wang Chen dengan simpati dan rasa kasihan di mata mereka. Orang harus tahu bahwa Wang Chen akan memahami kekuatan langit dan bumi dan dia akan berhasil. Kesempatan seperti itu sudah cukup membuat siapapun menjadi gila. Bagaimana kekuatan lima elemen dapat dipahami dengan mudah. Banyak orang gagal memahaminya sepanjang hidup mereka. Adapun Wang Chen, dia hampir berada di ambang kesuksesan. Bencana petir sudah mulai terjadi. Tapi sekarang, dia gagal di saat-saat terakhir. Bagaimana mungkin orang tidak kaget dan menghela nafas. Hampir bisa dikatakan bahwa tidak ada alasan bagi Wang Chen untuk gagal. Namun, kenapa dia gagal? Ini bahkan lebih membingungkan lagi. Yang tersisa hanyalah simpati dan rasa kasihan. Setelah kehilangan kesempatan ini, tidak ada yang tahu kapan dia akan berhasil di lain waktu. Meskipun dia sudah dekat dengan ambang pintu, ada perbedaan besar antara tidak melangkah masuk dan tidak melangkah masuk. Meski Wang Chen hanya tinggal selangkah lagi. Namun, langkah ini mungkin merupakan jurang yang sangat besar. Mendesah. Sayang sekali. Di tengah gelombang desahan, semua orang memandang Wang Chen dengan tatapan rumit, lalu berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, hanya beberapa anggota keluarga bayi yang tersisa di lapangan. Melihat orang-orang ini pergi dan mendengar seruan samar dari mereka, Wang Chen sangat bingung saat ini. Yang lain bingung, tapi Wang Chen bahkan lebih bingung. Apakah dia gagal? Tentu saja tidak. Sebaliknya, Wang Chen tidak hanya tidak gagal, dia bahkan berhasil. Dia tidak hanya berhasil memahami vitaliti Woodforce, tetapi dia bahkan memupuk pohon muda vitaliti Wood. Namun sayang sekali kesengsaraan guntur tidak kunjung reda. Apa yang bisa dilakukan Wang Chen? Orang ini, terkadang memang seperti itu. Dia jelas ingin menyambut kesengsaraan petir, tetapi kesengsaraan petir tidak turun. Mungkinkah karakternya terlalu bagus? Melihat ke langit, Wang Chen tidak bisa menahan nafas. Untungnya, tidak ada orang lain yang mengetahui situasi Wang Chen saat ini. Jika orang-orang yang menghela nafas tanpa henti mengetahui hal ini, siapa yang tahu kejutan dan keributan seperti apa yang akan ditimbulkannya? Dia menilai banyak orang yang benar-benar ingin bunuh diri dengan sepotong tahu. Ini benar-benar menantang surga, ini sungguh tidak adil. Dia telah berhasil memahami Life Woodforce. Tapi kenapa kesengsaraan petir tidak datang? Ini sungguh tidak terbayangkan. Perlu diketahui bahwa memahami lima elemen langit dan bumi sama dengan menentang langit. Dao surgawi sebenarnya menutup mata terhadapnya. Apakah ada yang lebih bias dari ini? Perlu diketahui bahwa sejak zaman dahulu, banyak orang yang memahami lima unsur. Sayangnya, banyak dari mereka yang tewas dalam kesengsaraan petir. Ini jelas bukan kesengsaraan petir biasa. Namun, apakah surga melepaskan Wang Chen begitu saja? Jika Wang Chen mengetahui hal ini, bukankah hal itu akan menimbulkan keributan dan kecemburuan orang banyak? Bahkan, mungkin ada orang yang curiga bahwa Wang Chen adalah anak haram surga, bukan? Jika orang-orang ini tahu bahwa Wang Chen, yang telah berhasil memahami kekuatan kayu vitalitas, berdiri di sana dengan wajah penuh kekecewaan, bukan karena dia gagal, tetapi karena kesengsaraan petir tidak menyerangnya, semua orang mungkin akan menjadi gila. Apakah orang ini manusia? Atau, jika orang lain tahu bahwa Wang Chen telah memelihara pohon muda Vitality Wood, mereka mungkin akan menjadi gila. Memahami kekuatan kayu vitalitas sudah sangat menantang. Namun, ada kesenjangan besar antara itu dan mengaktifkan Vitality Wood 3. Hanya dengan mengaktifkan Vitality Wood Force dan membiarkannya tumbuh di dalam tubuh seseorang, maka pencapaian masa depan seseorang akan benar-benar tak terbatas. Jika tidak, seseorang pada akhirnya akan mencapai batasnya. Dan batas ini jauh dari sebanding dengan mereka yang mengaktifkan pohon kayu vitalitas. Oleh karena itu, di masa lalu, mereka yang dapat mengaktifkan lima pohon elemental tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang mengejutkan surga. Dan kesengsaraan petir yang akan dihadapi orang-orang seperti itu pasti akan lebih mengerikan lagi. Itu hampir mewakili kehancuran. Namun, Wang Chen tidak hanya tidak menghadapi kesengsaraan petir sekarang. Sebaliknya, dia mengeluh tentang mengapa kesengsaraan petir tidak datang. Hal ini sudah membuat masyarakat tidak tahu harus berbuat apa. Itu sudah cukup untuk menjungkir balikan dunia ini. Selain itu, Wang Chen saat ini sebenarnya telah memahami semua lima kekuatan elemental dan telah memupuk benih. Apakah dia masih manusia? Mungkin, saat ini, semua orang seharusnya senang karena mereka tidak mengetahui hal ini. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati karena amarah? Ini sungguh menyebalkan. Mengapa kesengsaraan petir tidak turun? Wang Chen menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri ketika kerumunan orang pergi satu demi satu. Jelas, dia tidak banyak berpikir. Wang Chen juga tidak berpikir bahwa dia begitu menentang surga. Bagaimanapun, bagi Wang Chen, hidupnya tidak ada habisnya. Dia terus mendaki semakin tinggi. Jalan masih panjang di hadapannya. Yang membuat Wang Chen bingung adalah kesengsaraan petir. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada hal ini. Sebelumnya, kesengsaraan petir jelas akan turun, namun pada akhirnya menghilang tanpa jejak. Wang Chen samar-samar merasakan sesuatu. Tentu saja, dia bukanlah anak Tuhan yang tidak sah, juga tidak memiliki nepotisme apapun. Wang Chen memikirkan sebuah kemungkinan. Itu karena dia bukan milik dunia ini. Dia bukan milik ruang dan waktu ini. Mungkin kesengsaraan petir merasakan aura kayu vitalitas dan mulai muncul. Namun, ketika Wang Chen membubarkan semua aura kayu vitalitas, kesengsaraan petir pada akhirnya tidak dapat menemukannya. Oleh karena itu, kesengsaraan petir hanya bisa berakhir tanpa hasil apapun. Itu benar, kemungkinan besar itulah yang terjadi. Jika itu masalahnya. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi sangat aneh. Kesengsaraan petir muncul, tetapi ia tidak dapat menemukan orang yang ingin disambarnya. Apakah ada yang lebih? Membingungkan dari ini. Dia berpendapat jika Tuhan benar-benar ada, Tuhan akan menjadi gila saat ini. Apakah ada yang lebih membuat frustrasi daripada kesengsaraan petir ini? Dia telah tertipu. Swosh, swosh. Sementara Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi aneh, suara sesuatu yang menembus udara terdengar di telinganya. Setelah menghela nafas di kejauhan, Bai Jun Hao dan yang lainnya sudah sampai ke sisi Wang Chen. Melihat Wang Chen yang diam, Bai Jun Hao menghela nafas dan berkata, Kamu masih muda. Jika Anda gagal, biarlah. Sekarang, Anda mengendalikan dua jenis momentum langit dan bumi, yang sudah cukup mempesona. Meski kali ini Anda gagal, Anda juga telah menyentuh ambang batas. Namun Anda juga telah menyentuh ambang batasnya. Saya khawatir waktunya tidak tepat. Di masa depan, jika waktunya tepat, semuanya akan datang dengan sendirinya. Bai Jun Hao menepuk bahu Wang Chen dan menghiburnya. Jelas, dia memiliki pemikiran yang sama dengan seniman bela diri lain yang pergi. Wang Chen gagal. Apalagi saat ini, diamnya Wang Chen disalahartikan oleh Bai Jun Hao sebagai kekecewaan. Itu juga mengapa dia menghibur Wang Chen seperti ini. Saya. Mendengar kata-kata Bai Jun Hao, Wang Chen melebarkan matanya, membuka mulutnya, dan berkata sambil tersenyum masam. Dia tidak menyangka bahkan Bai Jun Hao pun akan tertipu. Langit sungguh aneh. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia jelas berhasil, tapi dia merasa terhibur. Adakah yang lebih konyol dari ini? He he, tidak apa-apa. Itu hanya kegagalan. Momentum dua macam lima elemen sudah cukup menantang surga. He he, pasti akan ada tempat untukmu di daftar surga. Sebelum Wang Chen dapat berbicara, Bai Kang Ning, yang berada di sebelah Bai Jun Hao, melihat senyum masam Wang Chen, dan datang ke sisi Wang Chen dan bersumpah. Hal ini membuat Wang Chen semakin terdiam. Namun, memikirkannya, Wang Chen tiba-tiba merasa sedikit bersemangat. Bukankah ini hasil yang diinginkannya? Karena waktu dan ruang ini bukan miliknya, dia juga bukan miliknya. Dan dia akan segera pergi. Meskipun dia tidak khawatir orang lain akan tahu betapa mengerikannya dia. Tetapi jika orang lain mengetahuinya, hal itu pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sekarang kesengsaraan petir telah hilang, bukankah itu yang dia inginkan? Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum. Ini benar-benar kehendak Tuhan yang mempermainkan manusia. Dia benar-benar curiga bahwa surga sengaja membantunya. Terima kasih. Memikirkan hal ini, Wang Chen menerima kenyamanan Bai Kang Ning dengan tenang. Ya, itu benar. Kamu adalah Wang Chen, kan? Saya Bai Kang Ning, jenius paling tampan dan gagah berani dari generasi keluarga Bai ini. Di masa depan, saya akan menjadi pria paling agung dan tampan di dunia ini, dan juga pria paling gagah berani. Hahaha, mulai sekarang, kamu adalah temanku. Anda tidak perlu terlalu tersentuh. Hahaha. Melihat Wang Chen sudah tenang, Bai Kang Ning menepuk bahu Wang Chen dengan puas, lalu tertawa liar. Penampilan itu, membuat Wang Chen ternganga. Pemuda paling gagah berani di keluarga Bai. Pria paling tampan, ahli paling gagah berani. Sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak. Dalam sekejap, cara dia memandang Bai Kang Ning sedikit berubah. Orang ini, sepertinya, terlalu narsis. Lebih narsis dari, Jiang Chen Yuan. Tidak, dibandingkan dengan dia, Jiang Chen Yuan tidak bisa dijangkau. Dia benar-benar orang aneh. Meski dia memang sangat tampan. Melihat penampilannya, Wang Chen harus mengakui bahwa dia adalah pria yang tampan. Tapi, dia tidak perlu terlalu mencolok, bukan? Dia memandang pria muda dan wanita di sisi lain. Melihat Bai Kang Ning, yang sedang tertawa dengan kepala menunduk, mereka buru-buru berbalik, berpura-pura tidak mengenalnya. Bahkan Bai Jun Hao memasang ekspresi aneh di wajahnya. Hal ini membuat sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak tak terkendali. Tampaknya ini bukan pertama kalinya bagi Bai Kang Ning. Apa? Ada apa dengan ekspresi itu? Apakah kamu tertunduk oleh ketampananku? Atau apakah Anda terintimidasi oleh aura bawaan saya yang mendominasi? Saat ekspresi Wang Chen menjadi aneh, Bai Kang Ning mengangkat alisnya dan bertanya dengan bangga. Dia berbalik untuk melihat Wang Chen lagi. Dengan baik. Wang Chen membuka mulutnya, dan ekspresinya menjadi semakin aneh. Tidak apa-apa. Saya tahu Anda pasti sangat bersemangat dan cemas saat ini. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, meskipun Anda sedikit lebih jelek dari saya dan sedikit lebih lemah dari saya. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan mendiskriminasi Anda. Bukan tidak mungkin kamu mengagumiku, tapi kamu harus ingat untuk tidak jatuh cinta padaku. Saya tidak suka laki-laki. Saya suka wanita. Hahaha. Sayangnya, kata-kata Wang Chen kembali terputus. Bai Kang Ning kembali tertawa puas. Kali ini, Wang Chen benar-benar terdiam. Dia telah meremehkan narsisme orang ini. Tidak ada yang paling tidak tahu malu, yang ada hanya lebih tidak tahu malu. Keluarga Bai telah menghasilkan orang yang sangat aneh. Ahem, ahem, ahem. Baiklah, Bai Kang Ning, bisakah kamu berhenti bersikap memalukan? Bahkan wanita di sebelahnya tidak sanggup lagi menontonnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan berteriak pada Bai Kang Ning dengan wajah memerah. Wajah keluarga Bai benar-benar dipermalukan oleh Bai Kang Ning. Yah, Kang Ning, kamu, kalian anak muda harus berkomunikasi satu sama lain. Wang Chen, aku, aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi aku pergi dulu. Anda, selamat ngobrol. Bai Jun Hao menutupi dahinya dengan tangannya. Dia tidak tega menontonnya, jadi dia buru-buru mencari alasan. Kemudian, sosoknya melintas dan dia meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Bai Jun Hao benar-benar tidak ingin tinggal di sini untuk mempermalukan dirinya sendiri lagi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa membawa Bai Kang Ning ke sini hari ini adalah kesalahan terbesar yang pernah dia lakukan. Untungnya, semua ahli sudah pergi sekarang. Kalau tidak, bagaimana dia, Bai Jun Hao, bisa memiliki wajah untuk berdiri di sini. Melihat sosok Bai Jun Hao yang melarikan diri, Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. 1965 Hei, apa maksudmu dengan ini? Meskipun kamu iri dengan ketampananku, kamu tidak perlu melakukan ini, kan? Bai Jing Suo, katakan padaku. Ada apa dengan sikapmu? Jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani menghajarmu hanya karena bakatmu sedikit lebih tinggi dariku. Melihat Wang Chen, Bai Jing Suo, dan wanita dari keluarga Bai semuanya berbalik seolah-olah mereka tidak mengenalnya, Bai Kang Ning, yang masih dalam keadaan narsisme, menjadi cemas. Dia mengerutkan kening dan mendengus ketidakpuasan. Jangan mempermalukan dirimu sendiri, oke? Wanita dari keluarga Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Kataku, Bai Bing, apakah kamu harus seperti ini? Aku adikmu. Bai Kang Ning memandang Bai Bing dengan tidak senang dan mendengus. Lupakan, aku tidak bisa mengganggumu. Bai Bing mendengus tidak senang. Lupakan saja, kalian berdua iri dengan bakat dan memiliki harga diri yang rendah. Bai Kang Ning mengerutkan bibirnya dan berkata, Saat suaranya jatuh, dia berjalan di depan Wang Chen. Sudah kubilang, saudaraku, kamu tidak harus seperti ini. Bai Kang Ning memandang Wang Chen dengan polos dan muram lalu bertanya. Itu, batuk, batuk, batuk. Tidak. Wang Chen tersenyum pahit. He he, lebih tepatnya seperti itu. Mendengar perkataan Wang Chen, Bai Kang Ning akhirnya menjadi sombong lagi. Lalu, dia memandang Wang Chen. Saya mendengar dari paman saya bahwa Anda benar-benar memahami dua dari lima elemen. Saat dia berbicara, Bai Kang Ning mengungkapkan ekspresi gembira. Kekuatan api yang mengamuk, kekuatan logam surgawi. Wang Chen merenung. Seperti yang diharapkan. He he, aku tidak menyangka kamu juga memahami kekuatan logam surgawi. Itu bagus. Bagaimana kalau kita bertempur? Mendengar konfirmasi Wang Chen, Bai Kang Ning langsung bersemangat. Begitu dia selesai berbicara, dia tampak bersemangat untuk mencobanya. Itu, aku, aku masih ada yang harus dilakukan. Aku pergi dulu. Namun, begitu suara Bai Kang Ning turun, ekspresi Bai Bing berubah, dan dia buru-buru berkata. Saat suaranya jatuh, dia meninggalkan tempat ini seolah-olah dia sedang melarikan diri. Aku juga akan pergi dulu. Sampai jumpa di hari Demonic God Arena. Mulut Bai Jing Suo bergerak-gerak saat dia buru-buru berkata. Mereka berdua tampak seperti baru saja melihat hantu dan bergegas pergi. Wang Chen mau tidak mau mengungkapkan ekspresi bingung di wajahnya. Sebuah firasat buruk menyebar dan tumbuh di hati Wang Chen. Ayo, kita bertarung. Biarkan saya melihat seberapa kuat aura heaven metal Anda. Hahaha. Adapun Bai Kang Ning, sepertinya dia sudah mengantisipasi tindakan mereka. Melengkungkan bibirnya, dia tertawa terbahak-bahak. Tanpa menunggu jawaban Wang Chen, sosoknya melintas saat dia menyerang Wang Chen. Membunuh. Dengan raungan marah, Zhang Xuan meninju dengan tinjunya. Hu hu hu. Di bawah pukulan ini, angin menderu-deru. Seluruh dunia berguncang. Aura yang sangat kuat. Merasakan aura ini, ekspresi Wang Chen mau tidak mau berubah. Dia tidak tahu kalau Bai Kang Ning sebenarnya sekuat ini. Dia mungkin telah melangkah ke tahap awal alam matahari murni. Dan tahap awal Bai Kang Ning jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli matahari murni tahap awal biasa. Aura yang mendominasi itu, mungkin tidak kalah dengan ahli matahari murni tingkat menengah biasa, atau bahkan ahli matahari murni tingkat akhir. Baiklah, ayo bertarung. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengangkat alisnya dan tertawa keras. Bai Kang Ning juga menampilkan aura heaven metal, yang sangat kuat dan bertenaga. Dibandingkan dengan Wang Chen, ia bahkan lebih terampil. Ini adalah kesempatan bagus untuk menggunakan pertempuran ini untuk meningkatkan kekuatannya. Memikirkan hal ini, sosok Wang Chen melintas. Tanpa mengelak, dia meninju dengan tinju kaisar langitnya, langsung menghadapi serangan itu. Ledakan. Gelombang udara meledak, dan dalam sekejap mata, kedua tinju itu bertabrakan dengan hebat. Raungan yang menindas meledak, seperti guntur yang menggelegar. Buk-buk-buk. Di bawah pukulan ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah, dan dia benar-benar mundur. Kekuatan yang terkandung dalam tinju Bai Kang Ning jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Wang Chen. Apakah ini kebanggaan saman dahulu? Ini adalah pakar sejati. Jadi bagaimana jika dia adalah ahli pure sun tahap awal? Beberapa pakar pure sun tahap awal tidak kalah dengan pakar pure sun tahap akhir. Lagi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tiba-tiba menghentakkan kakinya, menstabilkan sosoknya, dan dengan raungan, dia sekali lagi menghadapi serangan itu. Pakar matahari murni setengah langkah. Kamu sebenarnya berbeda dengan kegembiraan Wang Chen, wajah Bai Kang Ning saat ini penuh dengan ketakutan. Ahli matahari murni setengah langkah. Benar, setelah pertukaran ini, dia merasakan kekuatan Wang Chen. Dia sebenarnya adalah ahli matahari murni setengah langkah. Semua orang terkejut dengan hal ini. Awalnya, Bai Kang Ning berpikir karena Wang Chen telah menguasai dua dari lima elemen, dia setidaknya harus menjadi ahli matahari murni, bukan? Tapi sekarang, dia sebenarnya adalah ahli matahari murni setengah langkah. Memikirkan hal ini, wajah Bai Kang Ning menjadi kaget dan aneh. Bertarung. Namun, menghadapi Wang Chen yang menerkam, Bai Kang Ning jelas tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Sambil mengaum, dia juga menghadapi serangan itu secara langsung. Aku akan melawanmu dengan kekuatan ahli matahari murni setengah langkah. Mengatakan ini, Bai Kang Ning mengayunkan tinjunya. Bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, kedua sosok itu saling bersilangan. Dalam sekejap, gelombang udara berjatuhan tanpa henti, seolah-olah dunia akan meledak. Dengan setiap raungan, seluruh tanah tampak berguncang, dan dengan setiap tabrakan, langit dan bumi berguncang dengan hebat. Boom, boom, boom. Raungannya tidak ada habisnya. Pada saat ini, jika orang luar menyaksikan pemandangan ini, mereka pasti akan tercengang dan terkejut. Apakah ini, masih manusia, pertarungan ini tidak berbeda dengan pertarungan antar binatang. Konfrontasi fisik paling langsung, benturan fisik paling gagah berani. Meskipun pertarungan semacam ini sederhana dan tanpa hiasan, pertarungan itulah yang membuat orang menjadi gila. Adegan cipratan daging dan darah sudah cukup membuat jantung berdebar kencang. Ledakan. Setelah tabrakan dalam jumlah yang tidak diketahui, suara gemuruh keras lainnya terdengar. Di tengah suara gemuruh ini, dua aliran darah mengalir ke langit. Gelombang udara meledak, dan dua sosok yang terus bersilangan akhirnya terpisah pada saat ini. Setelah mundur sejauh seribu meter, Wang Chen terengah-engah. Pakaiannya compang kemping, dan tubuhnya tidak bisa dikenali. Daging dan darah telah menghilang di banyak tempat, memperlihatkan tulang-tulang putih yang mengerikan. Hah, hah, hah. Di sisi lain, Bai Kang Ning, yang juga mundur beberapa ribu meter, juga terengah-engah saat ini. Penampilannya tidak jauh lebih baik dari Wang Chen. Berengsek. Setelah terengah-engah sejenak, ekspresi Bai Kang Ning berubah, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Aku tersesat. Bai Kang Ning memasang ekspresi aneh saat mengatakan ini. Sakit, kamu orang yang sakit sekali. Berjalan perlahan menuju Wang Chen, Bai Kang Ning merasa tertekan. Dengan kekuatan matahari murni tahap awal dan tubuh yang kuat, dia benar-benar kalah dalam pertempuran seperti itu. Ini adalah pertama kalinya. Sebelumnya, dia telah mengendalikan kekuatannya untuk berada di level setengah langkah matahari murni saat bertarung melawan Wang Chen. Namun, di tengah pertempuran, tubuh dan kekuatan Wang Chen yang tidak normal membuat Bai Kang Ning tak henti-hentinya mengeluh. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melepaskan seluruh kekuatannya dan bertarung melawan Wang Chen dengan kekuatan matahari murni tahap awal. Meski begitu, keduanya berimbang. Saat ini, Bai Kang Ning telah menunjukkan kekuatannya secara ekstrim. Dia bahkan telah mengingkari janjinya dan melepaskan kekuatan matahari murni tahap awal. Jika ini bukan kerugiannya, apalagi yang bisa terjadi. Saat dia memikirkan hal ini, dia memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh. Kamu juga sangat kuat. Mendengar perkataan Bai Kang Ning, Wang Chen terengah-engah dan tertawa. Pertarungan ini berlangsung sengit dan menyenangkan. Sudah lama sekali sejak dia melakukan pertarungan gila seperti itu. Baru saja, Wang Chen bahkan merasa darahnya terbakar. Metode pertempuran paling primitif, konfrontasi paling langsung, tabrakan paling kejam. Ini adalah cara termudah untuk mi darah seseorang. Dan dalam pertempuran ini, Wang Chen sepertinya mengerti mengapa Bai Bing dan Bai Jing Suo buru-buru memilih pergi ketika mereka mendengar bahwa Bai Kang Ning ingin melawannya. Karena Bai Kang Ning hanyalah seorang maniak pertempuran, orang gila. Sulit membayangkan Bai Kang Ning yang tampan akan begitu gila dalam pertempuran. Kekuatan ledakan yang terkandung dalam setiap gerakannya, sungguh menakutkan. Perlu diketahui bahwa dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia bukanlah lawan sun murni setengah langkah, apalagi lawan sun murni tahap awal. Bahkan jika itu adalah lawan sun murni tingkat menengah, dia tidak takut. Namun, melawan kekuatan matahari murni setengah langkah Bai Kang Ning, Wang Chen hanya menang dengan susah payah. Apakah ini tidak cukup mengejutkan Wang Chen? Perlu diketahui bahwa sejak Wang Chen mengolah tubuh tempering bintang, kekuatan tubuh fisiknya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Sekarang, badan tempering bintang Wang Chen telah melangkah ke dunia yang luas dan tak terbatas. Tubuh fisiknya hampir mencapai puncaknya, dan dia telah mengalami banyak sekali peluang. Dapat dikatakan bahwa bahkan ahli matahari murni tahap akhir tidak akan berani membandingkan dengan Wang Chen dalam hal tubuh fisik. Tapi sekarang, Bai Kang Ning. Lebih penting lagi, ketika kekuatan Bai Kang Ning dilepaskan sepenuhnya dan dia menggunakan kekuatan matahari murni tahap awal, Wang Chen tidak akan mampu menekannya. Pertarungan antara keduanya seimbang. Ini karena Wang Chen memiliki tubuh tempering bintang, memupuk kekuatan kekacauan, dan menstimulasi gulungan dewa bintang. Kalau tidak, akan sangat sulit bersaing dengan Bai Kang Ning. Kecuali, pada saat ini, Wang Chen melepaskan seluruh kekuatannya. Menggunakan api kemarahan Rose Fins, mengeluarkan kuali langit dan bumi. Dengan cara ini, Wang Chen mungkin bisa meraih kemenangan. Dari sini terlihat betapa menakutkannya kekuatan tempur Bai Kang Ning. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Bai Kang Ning adalah binatang iblis dalam wujud manusia. Tentu saja, ini adalah apa yang dipikirkan Wang Chen. Jika Bai Kang Ning tahu apa yang dipikirkan Wang Chen saat ini, jika dia tahu Wang Chen masih bisa mengalahkannya dengan kekuatan penuhnya, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Dan jika Bai Bing dan Bai Jing Suo telah melihat pertempuran sebelumnya, mereka mungkin akan memandang Wang Chen dengan aneh mulai sekarang, bukan? Kegilaan Bai Kang Ning sudah terkenal. Tanpa diduga, Wang Chen sebenarnya sangat gila. Bagaimana mungkin orang tidak kaget? Untungnya, mereka berdua pergi. Tidak ada satu badai pun yang terjadi. Hei hei, aku hanya meminjam kekuatan dari kekuatanku untuk disandingkan denganmu. Jika saya memiliki kekuatan setengah langkah matahari murni, saya tidak akan menjadi lawan Anda. Saat Wang Chen menghela nafas, Bai Kang Ning berjalan di depannya. Melihat Wang Chen, Bai Kang Ning berkata sambil tersenyum pahit. Kemudian, seolah sedang memikirkan sesuatu, Bai Kang Ning memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Kamu benar-benar belum melangkah ke kondisi matahari murni. Matahari murni setengah langkah, apakah ini batas Wang Chen? Ini sangat sulit diterima oleh Bai Kang Ning. Iya, saya belum melangkah ke kondisi matahari murni. Mendengar perkataan Bai Kang Ning, Wang Chen menghela nafas. Desis. Namun, setelah mendengar konfirmasi Wang Chen, Bai Kang Ning tidak bisa menahan nafas. Kemudian, cara dia memandang Wang Chen berubah total. Tidak normal, setan. Kamu, sama sekali bukan manusia. Anda belum melangkah ke kondisi matahari murni, namun Anda benar-benar memahami kekuatan lima elemen. 1966. Aneh, monster, kamu, sama sekali bukan manusia. Sebelum memasuki alam yang murni, Anda sebenarnya memahami kekuatan lima elemen. Dengan ekspresi aneh, Bai Kang Ning mengamati Wang Chen dari ujung kepala sampai ujung kaki. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kekuatan emas surgawi, kekuatan api yang mengamuk. Kekuatan dua lima elemen. Pada saat ini, keterkejutan di hati Bai Kang Ning sangat besar. Mungkin, jika ada orang luar yang hadir, mereka pasti bisa memahami keterkejutan di hati Bai Kang Ning. Kekuatan lima elemen adalah kekuatan paling kuat di dunia. Dia belum pernah mendengar ada orang yang memahami kekuatan ini sebelum memasuki alam yang murni. Siapakah orang yang telah memahami kekuatan lima elemen yang tidak hanya memahaminya setelah memasuki alam yang murni? Mungkin, setelah memasuki alam seni bela diri ilahi, semua orang akan mengejar kekuatan ini. Namun, mereka yang belum memasuki alam yang murni pasti tidak akan bisa memasuki ambang kekuatan lima elemen. Ini hampir menjadi aturan ketat. Tapi sekarang, Wang Chen sebenarnya telah memberitahu Bai Kang Ning bahwa dia hanya berada di alam yang murni setengah langkah. Dan Wang Chen alam yang murni setengah langkah ini sebenarnya telah memahami dua jenis kekuatan lima elemen. Faktanya, dia hampir berhasil memahami kekuatan lima elemen tipe ketiga hari ini. Bagaimana mungkin Bai Kang Ning tidak kaget? Untuk sesaat, Bai Kang Ning benar-benar terdiam terhadap Wang Chen. Dulu, orang selalu menyebutnya aneh. Tapi sekarang, menurut Bai Kang Ning, Wang Chen bahkan lebih aneh lagi. Tidak memasuki alam yang murni. Kekuatan lima elemen. Baiklah, Anda menang. Setelah meratap, Bai Kang Ning tersenyum pahit. Hari ini, kepercayaan dirinya mendapat pukulan telak dari Wang Chen. Hanya mereka yang telah memasuki alam yang murni yang dapat memahami kekuatan lima elemen. Setelah mengetahui ratapan Bai Kang Ning, Wang Chen mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut. Meskipun ada banyak orang jenius di zaman kuno, banyak dari mereka yang mengejar kekuatan lima elemen setelah memasuki alam seni bela diri ilahi. Namun, pada akhirnya, mereka yang bisa memasuki ambang kekuatan lima elemen semuanya adalah ahli yang murni. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dengan situasi ini. Mungkinkah karena Di tengah keterkejutannya, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya menjadi rumit. Ini, mungkinkah ini adalah salah satu hasil karya Dewa Surgawi. Tidak heran Wang Chen belum pernah berhubungan dengan lima elemen sebelumnya. Di satu sisi, mungkin karena kemunduran zaman. Terlalu sedikit orang yang dapat memahami energi semacam ini. Wang Chen belum mencapai level itu. Di sisi lain, mungkin ini adalah pengaturan dari Dewa Sejati. Semuanya berada di bawah kendalinya. Dia baru bersentuhan dengan energi ini setelah memasuki tata letak sembilan istana. Adapun Wang Chen, alasan mengapa dia mampu memahami lima elemen sebelum memasuki alam yang murni terutama karena mata Rosefin setelah membukakan pintu untuknya. Kemudian, inti kristal kura-kura hitam membuka jalan bagi Wang Chen. Empat binatang ilahi telah berkontribusi besar dalam hal ini. Jika tidak ada kecelakaan, semua ini adalah hasil karya Dewa Sejati. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening dan tidak bisa menahan nafas. Ya Tuhan. Menyusul semakin banyak hal yang bersentuhan dengannya, Wang Chen merasa semakin ngeri. Sarana Dewa Sejati terlalu mengejutkan. Rahasia mengejutkan apa yang terkandung di dalamnya. Tujuan apa yang ingin dia capai. Sampah, seseorang harus mencapai alam yang murni sebelum mereka dapat melangkah ke ambang kekuatan lima elemen. Anda masih belum tahu, kan? Bagaimanapun, di antara orang-orang yang saya kenal, hanya Anda, orang aneh ini, yang memahami kekuatan lima elemen sebelum memasuki alam yang murni. Heh, apa yang kamu pikirkan? Biarpun kamu bangga, kamu tidak perlu mengabaikanku seperti ini, kan? Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Bai Kang Ning mendengus dan berkata. Hanya saja setelah dia mengucapkan banyak kata, dia menemukan bahwa pikiran Wang Chen benar-benar melayang. Ini adalah sesuatu yang membuat Bai Kang Ning merasa sangat frustrasi. Dulu, bukankah dia selalu memperlakukan orang lain seperti ini? Siapa sangka hari ini? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Oh iya, Fingot Arena akan segera dibuka. Pada saat itu, kamu sadar kembali, Wang Chen buru-buru berkata. Fingot Arena akan segera dibuka. Pada saat itu, sulit untuk menghindari teror. Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang akan jatuh karena hal ini? Fingot Arena yang sangat misterius, jalan menuju keabadian, dunia baru. Semuanya akan terungkap. Hal ini membuat Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Bai Kang Ning dan bertanya. Hei hei, aku, aku belum mempunyai kekuatan untuk memperjuangkannya. Hal itu terlalu mendalam bagi saya. Saya bersiap untuk pergi, untuk mengasingkan diri, saat medan perang berikutnya terbuka. Saya pasti akan menyapu seluruh dunia dan menguasai dunia ini. Mendengar pertanyaan Wang Chen, mata Bai Kang Ning berbinar saat dia mendengus dan berkata. Wang Chen tidak bisa tidak terkejut dengan kata-katanya. Bai Kang Ning, dia tidak menyangka dia memiliki hati seperti ini. Dia memilih untuk mengasingkan diri. Apakah ada generasi muda yang akan berpartisipasi? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, misalnya, dua orang aneh dari keluarga San. Misalnya, Bai Jing Suo dari keluarga Bai kami dan monster kecil dari keluarga Ryu. Mereka pasti akan masuk ke arena. Bagi orang jenius seperti mereka, jika mereka melewatkan pertempuran ini, mereka mungkin akan menyesalinya seumur hidup. Bai Kang Ning menghela nafas dengan ekspresi serius. Wang Chen bahkan melihat sedikit kekhawatiran di matanya. Jenius, mungkin seperti inilah seorang jenius sejati. Wang Chen bergumam dan terdiam. Usia Bai Kang Ning mungkin tidak jauh berbeda dengan usia Wang Chen. Dia sangat kuat. Bagaimana dengan Bai Jing Suo, yang lebih kuat darinya, dan para jenius itu? Mereka juga masih sangat muda. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat kemegahan saman kuno. Generasi jenius sungguh mengejutkan. Wang Chen, sebaliknya, tampaknya tidak mencolok di antara mereka. Sayangnya Wang Chen belum memasuki alam yang murni. Kalau tidak, jika dia telah memasuki alam yang murni, bahkan jika dia berada di tahap awal, dia pasti akan pergi ke arena setan surgawi. Tapi sekarang, dia tidak bisa. Apa pilihanmu? Melihat Wang Chen yang sedang berpikir keras, Bai Kang Ning menghela nafas dan bertanya. Aku, dunia ini ditakdirkan bukan milikku. Saya juga harus pergi. Jika Anda juga mengasingkan diri, mungkin kita akan bertemu lagi. Wang Chen tersenyum. Hehehe, aku tahu itu. Orang jenius seperti kita semua adalah orang pintar. Hehehe. Mendengar jawaban Wang Chen, Bai Kang Ning tersenyum puas. Pada saat yang sama, dia memandang Wang Chen dengan kagum. Dengan kekuatan pure yang setengah langkahmu, yang terbaik adalah jangan mengeksposnya. Jika tidak, jika orang mengetahui bahwa Anda telah memahami lima elemen dengan kekuatan setengah langkah yang murni, saya khawatir Anda akan mendapat masalah besar. Tinggalkan dan mengasingkan diri sampai Anda memiliki cukup kekuatan untuk muncul kembali. Ini adalah pilihan terbaik. Bai Kang Ning menambahkan sambil menatap Wang Chen dalam-dalam. Terima kasih atas pengingatnya. Wang Chen menganggupkan kepalanya dengan berat. Baiklah. Fiuh, ini sudah larut, aku harus kembali. Tujuh hari kemudian, Celestial Demon Arena akan dibuka. Saat itu, Anda dan saya akan bepergian bersama. Kami berdua akan berjuang untuk keluar dari terowongan ruang waktu. Setelah mengobrol sebentar, Bai Kang Ning melihat ke langit dan berkata. Tanpa disadari, hari sudah malam. Melihat adegan ini, Wang Chen juga tidak bisa menahan nafas. Waktu berlalu terlalu cepat. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Tujuh hari kemudian, Arena Setan Surgawi. Saat ini, Wang Chen dipenuhi dengan antisipasi. Dia akan segera meninggalkan tempat ini. Namun, sebelum itu, mungkin ada bahaya yang lebih besar yang akan terjadi. Waktu berlalu dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap mata, tujuh hari berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, di dalam Conferred God Battlefield, tampak sangat hidup. Pakar yang tak ada habisnya muncul dalam arus yang tak ada habisnya. Suara mendesing. 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 Di langit, serangkaian suara merobek udara terdengar. Satu demi satu sosok melaju menuju inti medan perang dewa yang diunggulkan di kejauhan. Celestial Demon Arena akan dibuka hari ini, menarik perhatian dan persaingan dari banyak ahli. Jalan abadi yang membuat orang menjadi gila, dunia baru yang dikejar oleh banyak ahli. Semua ini juga akan muncul. Pada saat ini, Wang Chen mengikuti tim keluarga Bai, juga dengan cepat menuju ke arah Celestial Demon Arena. Di dalam tim, suasananya tampak agak suram. Semua orang tampaknya memiliki hati yang berat. Bahkan Bai Kangning tampak jauh lebih pendiam hari ini. Angin bersiul di telinga mereka, dan pemandangan sekitarnya dengan cepat surut. Setelah menghabiskan setengah hari penuh, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya tiba di inti medan perang dewa yang diunggulkan. Ini adalah dataran yang sangat luas. Pada saat ini, yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa dataran tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang jumlahnya tidak diketahui. Orang-orang ini terbagi menjadi dua kubu. Salah satunya adalah benua langit yang mendalam, yang lainnya adalah ras iblis. Pada saat ini, kedua belah pihak menemui jalan buntu, tetapi secara diam-diam, tidak ada yang bergerak. Semua orang melihat ke langit di kejauhan, menunggu dengan tenang. Tengah hari akan segera tiba, dan Celestial Demon Arena yang misterius juga akan segera muncul. Dalam keadaan seperti itu, meskipun dunia iblis dan benua langit yang mendalam memiliki ahli sebanyak jumlah awan, tidak ada pihak yang terburu-buru untuk mengambil tindakan. Pertarungan akan diadakan di Celestial Demon Arena. Di sanalah pertarungan akan terjadi. Di antara kerumunan, Wang Chen, Bai Kang Ning, dan yang lainnya juga tiba di sisi ini. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang menjadi lebih serius. Mereka juga berdiri diam di tempat, menunggu ledakan. Akhirnya, setelah menunggu beberapa saat, saat tengah hari tiba, seluruh dunia berguncang sejenak. Kemudian, aura yang kuat dan agung menyelimuti seluruh area. Semua makhluk hidup di segala penjuru diselimuti di dalamnya. Apalagi, beberapa orang bahkan memiliki keinginan sujud yang tidak terkendali. Itu datang. Merasakan aura ini, terdengar seruan samar dari kerumunan. Gemuruh. Di langit tak berawan, tiba-tiba sambaran petir menyambar, mengguncang langit. Bum-bum-bum. Kemudian, bumi berguncang hebat, dan angin kencang mulai melanda. Energi seluruh dunia menjadi kacau saat ini. Melihat pemandangan ini, Wang Chen menahan nafas, tidak berani mengedipkan matanya saat melihat ke langit. Bas. Saat semua orang sedang menunggu, seberkas cahaya kemasan lahir, dan kemudian, satu menjadi dua, dua menjadi tiga. Dalam sekejap mata, seluruh dunia diselimuti oleh cahaya kemasan. Dalam cahaya kemasan itu, sosok buram mulai perlahan muncul di depan semua orang. Arena Setan Surgawi. Celestial Demon Arena telah muncul. Astaga, memang ada arena iblis surgawi. Jalan menuju keabadian ada di Celestial Demon Arena. Saat sosok buram ini muncul, kerumunan menjadi gempar. Entah itu dari sisi benua langit yang mendalam atau dari sisi dunia iblis, mata semua orang mulai menjadi fanatik. Ekspresi mereka juga mulai menjadi hirup pikup dan bersemangat. Karena Celestial Demon Arena yang sudah lama mereka nantikan akan segera muncul. Medan Perang Dewa yang diberikan sekarang menjadi Medan Perang Dewa yang diberikan yang sebenarnya. 1967 Gemuruh. Setelah kemunculan bayangan ini, gelombang diskusi naik dan turun. Di tengah diskusi ini, seluruh ruangan bergetar hebat. Pada saat berikutnya, kekosongan itu tampak terbuka. Di tengah puluhan ribu sinar kemasan, bayangan itu perlahan-lahan muncul. Akhirnya berubah menjadi arena yang sangat besar. Kresek. Guntur menggelegar dan kekuatan surga memenuhi udara. Pada saat ini, arena mendarat dengan keras di dataran dengan suara gemuruh yang keras. Bukankah itu terletak di tengah-tengah benua Tian Suan dan kam dunia iblis? Arena itu dipenuhi aura pembunuh. Pada saat ini, setelah kemunculan arena, sekeliling arena dipenuhi dengan ribuan binatang. Sungguh pemandangan yang menakjubkan untuk disaksikan. Auman-auman-auman. Auman-auman-auman. Raungan binatang buas bahkan lebih memekatkan telinga saat ini. Adegan ini menyebabkan semua orang tercengang. Ini karena bayangan ini sepertinya akan lepas dan terwujud. Dengan aura mereka yang tak terbatas, mereka akan meratakan seluruh area. Aura yang menakutkan. Kekuatan yang tak terbatas di zaman kuno. Ini adalah arena para dewa dan iblis. Warnanya merah tua. Mungkinkah diwarnai merah oleh darah? Melihat arena besar berwarna merah tua yang panjang dan lebarnya puluhan ribu meter, semua orang terkejut saat ini. Aura macam apa ini? Arena ini seolah menceritakan sebuah sejarah yang tidak diketahui siapapun. Apa yang terjadi di arena ini saat itu? Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang saat ini. Arena para dewa dan iblis. Aura ini saja sudah cukup untuk mengintimidasi semua orang. Hmm, ini. Saat dia merasa emosional, Wang Chen juga memperhatikan bahwa sekeliling arena diukir dengan garis-garis yang padat dan sangat detail. Seolah-olah ini adalah sebuah formasi, atau seolah-olah garis-garis ini menyembunyikan suatu rahasia. Hanya saja sulit bagi orang untuk memahaminya saat ini. Arena telah muncul. Pertempuran antara dewa dan iblis telah dimulai. Hahaha, jalan abadi, dunia baru, akan segera muncul di hadapan kita. Beberapa saat kemudian, kerumunan yang semula riuh, kini mendidik karena kemeriahan. Pada saat ini, mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya berkobar-kobar. Ekspresi mereka dipenuhi rasa haus. Namun, meski semua orang sangat ingin mencobanya, tidak ada yang mau naik ke atas panggung sambil menatapnya. Seolah-olah mereka masih menunggu sesuatu. He he, nak, Vingot Arena ini cukup mengejutkan, kan? Saat Wang Chen mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya, suara Bai Kang Ning mencapai telinganya. Ini. Setelah mendengar suara ini, Wang Chen menoleh untuk melihat Bai Kang Ning. Mereka menunggu, tunggu dan lihat saja. Arena Vingot saat ini tidak sesederhana itu. Itu bukanlah tempat yang bisa didaki oleh siapapun. He he, ada banyak cara untuk melakukan ini. Kami tidak sedang terburu-buru. Lagi pula, itu bukan tujuan kami. Apakah kamu melihat itu? Di sana adalah pintu masuk lorong ruang waktu. Ketika kita melihat lorong ruang waktu, kita akan bergegas ke sana. Bibir Bai Kang Ning membentuk senyuman sinis sambil menunjuk ke kejauhan. Pada saat ini, saat Vingot Arena terungkap sepenuhnya, dua pintu yang terkunci rapat muncul dari udara tipis di kedua sisi arena. Itulah lorong ruang waktu. Melihat dua pintu yang tertutup rapat, mata Wang Chen langsung menyala karena gairah. Jejak kegembiraan muncul di hatinya. Arena itu akhirnya muncul, begitu pula lorongnya. Kapan itu akan dibuka? Segera setelah itu, Wang Chen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Tunggu, saya juga tidak tahu kapan akan dibuka. Tapi kita harus bersiap. Terbukanya dua lorong ruang waktu ini pasti akan menimbulkan pertumpahan darah. Keluarga Zan telah berbicara, dan generasi muda kita dapat pergi. Sekarang, generasi tua dari enam keluarga besar dan ahli yang tak terhitung jumlahnya dari generasi tua benua langit yang mendalam telah mencapai konsensus. Selama pintu besar ini terbuka, para ahli ini akan melawan ras iblis dan menggunakan darah dan daging mereka untuk menutup pintu besar ini. Sebelum itu, kita harus masuk secepatnya dan kembali ke benua langit yang mendalam untuk mencari perlindungan. Ekspresi Bai Kang Ning serius saat dia berbicara. Desis. Mendengar kata-kata Bai Kang Ning, mata Wang Chen langsung melebar. Menggunakan darah dan daging mereka untuk menutup pintu ini. Mungkinkah pada zaman kuno, banyak ahli yang jatuh seperti ini? Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi lebih serius. Melihat kerumunan orang kulit hitam ini, melihat para ahli yang berdiri di garis depan, pada saat ini, jantung Wang Chen sepertinya berhenti berdetak. Semangat seperti apa yang dibutuhkan untuk membuat pilihan seperti itu? Saat ini, ras iblis kuat, dan benua langit yang mendalam lemah. Untuk melindungi benua langit yang mendalam, untuk mencegah benua langit yang mendalam diserang oleh ras iblis, para ahli yang tak terhitung jumlahnya ini akan mewarnai bagian langit ini menjadi merah dengan darah mereka. Hati Wang Chen sangat berat. Bahkan napasnya pun terasa sangat sulit. Selain Wang Chen, Bai Kang Ning juga terdiam saat ini. Jelas, keputusan seperti itu juga membuat hatinya berat. Lagi pula, di antara mereka, pasti ada beberapa leluhurnya yang tertinggal. Tidak ada kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran ini. Yang ada hanyalah pengorbanan. Medan perang dewa yang diunggulkan adalah tempat yang penuh peluang, namun juga merupakan tempat yang menakutkan. Fiu! Setelah beberapa saat hening, Bai Kang Ning menghela nafas, baiklah, jangan terlalu memikirkannya. Dunia seperti ini, di zaman kuno, dalam perang besar antara dewa dan setan, berapa banyak ahli yang tewas. Banyak ahli yang jatuh, dan dunia ini hampir runtuh. Hari ini, keadaannya jauh lebih baik dibandingkan dulu. Saat itu, api perang telah membakar seluruh dunia. Sekarang, itu hanya menyala di Conferred God Battlefield. Jika kita berambisi, yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan tempat ini dan meningkatkan kekuatan kita. Di masa depan, jika ras iblis menyerang lagi, kami akan melawan dengan seluruh kekuatan kami. Suatu hari nanti, jika benua langit yang mendalam kita bisa melampaui ras iblis, mengapa kita harus takut dengan serangan ras iblis? Bai Kang Ning berkata dengan suara rendah. Saya mengerti. Mendengar kata-kata Bai Kang Ning, Wang Chen menganggup dengan berat. Sekarang, pengorbanan para senior ini hanya untuk ditukar dengan keberadaan abadi benua langit yang mendalam. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu? Dunia iblis. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang dunia iblis dengan ekspresi serius. Para senior ini menggunakan darah dan daging mereka untuk menukar kedamaian ratusan ribu tahun di benua langit yang mendalam. Kecuali, mungkin mereka tidak mengetahui bahwa selama periode ini, mereka bahkan mengalami abad pertengahan. Lihat, seseorang naik ke arena. Saat Wang Chen menghela nafas, Bai Kang Ning tiba-tiba berkata. Kata-kata ini membuat Wang Chen buru-buru mengalihkan perhatiannya kembali. Dia melihat ke arah arena. Bukankah begitu? Ketika Vingot Arena muncul sebelumnya, meskipun semua orang sangat ingin mencobanya, tidak ada yang mau menjadi yang pertama naik ke arena. Saat ini, orang pertama yang naik ke arena tentu akan menjadi sasaran kritik publik. Setelah suasana aneh ini berlangsung lama, sesosok tubuh bergegas ke arena. Bai Jing Suo Melihat sosok itu bergegas ke arena, pupil mata Wang Chen mengerut. Dia tidak menyangka Bai Jing Suo ini akan menjadi orang pertama yang naik ke arena. Hehehe, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Melihat Bai Jing Suo naik ke arena, Bai Kang Ning menunjukkan sedikit senyuman. Siapa takut? Dia tidak akan mati. Hehehe. Di benua langit yang mendalam, 10 besar peringkat surga, bahkan 20 teratas, mungkin semuanya akan naik ke arena untuk menguji kekuatan mereka. Jejak cahaya melintas di mata Bai Kang Ning, lihat saja, ini adalah kompetisi antar generasi muda. Bai Jing Suo akan menghadapi generasi muda ahli iblis. Kalau tidak ada kecelakaan maka generasi tua tidak akan naik. Meskipun ras iblis tidak tahu malu, mereka tetap mengetahui prinsip ini. Kalau tidak, selama ini mereka benar-benar tinggal di dalam lubang pembuangan limbah. Di benua langit yang mendalam, generasi tua tidak boleh dianggap enteng. Bai Kang Ning melanjutkan. Mendengar kata-kata Bai Kang Ning, hati Wang Chen berpikir. Dia, yang tidak memahami situasi era primordial, samar-samar memahami arti kata-kata Bai Kang Ning. Generasi muda, mewakili masa depan dan harapan. Kecuali jika benar-benar diperlukan, generasi tua tidak akan berselisih paham dengan generasi muda. Konfrontasi generasi muda, mewakili masa depan alam iblis dan benua langit yang mendalam. Karena itu yang terjadi, Wang Chen juga santai dan memperhatikan. Hahaha, manusia bodoh, biarkan aku bertarung denganmu. Semburan tawa dingin datang pada saat ini. Melihat Bai Jing Suo naik ke arena, dari dalam alam iblis, sesosok tubuh keluar. Astaga! Di tengah suara pecahnya udara, seorang pemuda dari ras iblis naik ke arena. Dan setelah kedua orang ini naik ke arena, Wang Chen semakin terkejut saat mengetahui bahwa pola di sekitar arena yang dia perhatikan sebelumnya, kini memancarkan cahaya redup. Di dalam cahaya, seluruh arena tersegel. Arena Dewa Iblis, hanya mengizinkan pertarungan satu lawan satu. Pion tanpa nama, juga ingin bertarung denganku. Saat arena disegel, Bai Jing Suo dengan dingin menatap pria dari ras iblis di depannya. Mati! Saat berikutnya, dengan raungan marah, Bai Jing Suo mengambil langkah pertama. Kekuatan emas surgawi. Melihat sosok Bai Jing Suo keluar, pupil Wang Chen menyusut. Sesampainya di arena, Bai Jing Suo menampilkan kekuatan emas surgawi. Dan dibandingkan dengan Wang Chen, kekuatan emas surgawi ini jauh lebih terampil. Saat ini, Bai Jing Suo berubah menjadi harimau ganas. Tubuhnya diselimuti cahaya kemasan, dan tangannya seperti senjata dewa surga dan bumi, mengesankan dan mengesankan. Saya tidak menyangka generasi muda bisa menggunakan kekuatan lima elemen hingga tingkat ekstrim seperti itu. Sepuluh besar daftar surga, apakah orang-orang ini benar-benar menentang alam? Merasakan kekuatan Bai Jing Suo, murid Wang Chen menyusut. Serangan Bai Jing Suo membuat Wang Chen benar-benar memahami kecemerlangan benua Suantian Suan kuno. Generasi muda memang penuh dengan orang-orang jenius. Angkatan api yang mengamuk. Melihat Bai Jing Suo menampilkan kekuatan emas surgawi, pria dari ras iblis langsung menampilkan kekuatan api mengamuk untuk melawan. Kekuatan air benih. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa ketika pria dari ras iblis menunjukkan kekuatan api mengamuk dan menerkam ke arah Bai Jing Suo, kekuatan di tubuh Bai Jing Suo tiba-tiba berubah. Kekuatan air benih. Ini adalah jenis energi kedua yang dikuasai Bai Jing Suo. Ledakan. Saat ekspresi pria dari ras iblis berubah, serangan Bai Jing Suo telah mendarat di tubuhnya. Serangan ini seperti gelombang, menderu tanpa henti. Energi yang terkandung di dalamnya tidak terbayangkan. Astaga! Hanya dengan satu serangan ini, ekspresi pria dari ras iblis berubah drastis. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Mati! Aura di tubuhnya berubah lagi, dan energi Bai Jing Suo kembali ke kekuatan emas surgawi. Bagaikan harimau ganas yang menuruni gunung, tak terbendung. Mengaum! Di tengah cahaya keemasan yang keluar dari tubuh Bai Jing Suo, Wang Chen tampak melihat seekor harimau ganas menerkam. Cakar tajamnya melesat melintasi langit, mengoyak langit dan bumi. Tidak! Melihat Bai Jing Suo menyerang seperti harimau ganas, pria dari ras iblis yang belum menstabilkan tubuhnya mengeluarkan raungan yang menakutkan. Astaga! Namun, di tengah suara gemuruh tersebut, terdengar suara yang menusuk. Darah berceceran, dan kepala melayang. Ceritan itu berhenti tiba-tiba. Wuss! Angin dingin bersiul, dan cahaya keemasan di tubuhnya memudar. Pada saat ini, tekat Bai Jing Suo yang kuat terfokus pada mayat tanpa kepala. Ras iblis, apakah hanya ini yang kamu punya? Siapa yang berani melawan? Sambil memegang kepala pria dari ras iblis di tangannya, Bai Jing Suo menyapukan pandangan dinginnya ke para ahli ras iblis dan mendengus. Dalam pertempuran ini, dia telah meraih kemenangan penuh. 1968. Sangat kuat. Melihat Bai Jing Suo, yang berdiri di Divine Demon Arena, mata Wang Chen bersinar terang. Kebanggaan surga kuno, salah satu generasi muda, salah satu dari sepuluh besar di daftar langit, begitu kuat. Hanya dengan satu gerakan, dia telah melukai ahli iblis muda itu dengan parah, dan dengan gerakan lain, dia telah membunuh ahli iblis muda itu. Dari awal sampai akhir, lawannya tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Dan kekuatan ahli iblis muda telah mencapai tahap tengah alam matahari murni. Dilihat dari auranya, Bai Jing Suo baru saja memasuki tahap tengah alam matahari murni, bukan? Kekuatan emas surgawi dan kekuatan sumber air telah bertransformasi dan menyatu dengan sempurna. Hanya dua gerakan ini yang membuat Wang Chen sangat terkejut. Dia sangat kuat, he he, tapi, aku tidak kalah dengan dia. Mendengar pujian Wang Chen, Bai Kang Ning yang berada di samping Wang Chen berkata dengan arogan. Seolah-olah dia telah memenangkan pertarungan ini. Mendengar kata-kata Bai Kang Ning, mulut Wang Chen bergerak-gerak, dan dia mengabaikannya begitu saja. Sifat tidak tahu malu dan narsisme orang ini, bukan berarti Wang Chen belum pernah mengalaminya sebelumnya. Tidak tahu malu. Di sisi lain, Bai Bing hanya bisa mendengus. Jika kamu kuat, kenapa kamu tidak naik? Dia mencibir kakaknya, Bai Kang Ning. Ini, uhuk, uhuk, uhuk. Tahukah kamu kalau para ahli selalu kesepian? Selalu karakter kecil yang naik lebih dulu. Para ahli selalu menjadi yang terakhir naik. Sanggahan Bai Bing membuat wajah Bai Kang Ning membeku, lalu dia mengerutkan bibir dan mendengus. Tampaknya itulah masalahnya. Bisakah kamu menjadi lebih tidak tahu malu? Bai Bing memutar matanya tanpa berkata-kata. Jadi, kamu ingin naik dan mencobanya? Mengatakan ini, Bai Bing tersenyum tipis. Itu, sebenarnya, aku hanya sedikit lebih kuat dari dia sekarang. Saya tahu batasan saya sendiri. Bai Kang Ning berkata tanpa malu-malu. Orang ini tidak punya keuntungan. Menghadapi pertengkaran antara Bai Kang Ning dan Bai Bing, Wang Chen menatap Bai Jing Suo, seolah dia menyadari sesuatu. Alam matahari murni, Bai Kang Ning sangat kuat. Tapi itu tidak cukup mengejutkan Wang Chen. Namun, Bai Jing Suo sudah cukup mengejutkan Wang Chen. Meskipun dia hanya berada di tahap menengah matahari murni. Namun, Wang Chen merasa bahwa kekuatannya pasti melampaui ahli matahari murni tahap akhir biasa. Wang Chen saat ini akan merasa sangat sulit untuk melawannya. Terutama konversi sempurna antara lima energi unsur. Bai Jing Suo hanya menampilkan beberapa tekniknya. Kekuatan sejatinya jauh melebihi ini. Kita harus tahu bahwa Bai Jing Suo telah menguasai tiga jenis kekuatan lima elemen. Sekarang, dia hanya menampilkan dua di antaranya. Bagaimana dengan yang lainnya? Seberapa kuat dia? Jika kekuatan lima elemen digabungkan, itu akan menjadi sangat kuat. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. He he, itu tidak masuk akal. Bagaimana orang biasa bisa membayangkan kekuatan lima elemen? Jika benih kekuatan lima elemen diseduh, setelah dipelihara menjadi bibit, maka kekuatan sebenarnya akan terlihat. Contohnya saya, he he he, kekuatan emas surgawi saya telah distimulasi menjadi sebuah bibit, dan ia tumbuh kuat dan sehat. Ketika tiba saatnya pohon itu tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi, itu akan dianggap kuat. Bai Jing Suo ini hanya merangsang sebuah bibit. Paling-paling, sekarang hanya tumbuh sedikit. Tampaknya mendengar desahan emosional Wang Chen, Bai Kang Ning mendengus sedikit dan melanjutkan berkata. Namun, Bai Jing Suo ini memiliki tiga jenis kekuatan lima elemen. Jadi berkultivasi secara alami juga sangat sulit. Dia membutuhkan tiga jenis kekuatan lima elemen untuk tumbuh pada saat yang bersamaan. Jika tidak, salah satu dari mereka yang tertinggal mungkin akan menyebabkan dia berhenti maju. Ini juga semacam belenggu kekuatan lima elemen. Namun, jika dia bisa membiarkan ketiga jenis energi itu tumbuh sekaligus menjadi pohon yang mengjulang tinggi, saya khawatir dia tidak akan terkalahkan di bawah langit. Bai Kang Ning berkata dengan ekspresi serius. Perlu tumbuh bersama. Mendengar perkataan Bai Kang Ning, mata Wang Chen membelalak. Ini adalah sesuatu yang dia tidak tahu. Saat ini, ia memiliki lima benih kekuatan lima elemen. Namun, Wang Chen hanya menstimulasi dua. Masih ada tiga yang perlu dirangsang olehnya. Artinya, kultivasi Wang Chen pasti akan lebih sulit. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang ekspresi aneh. Jika seseorang telah menguasai kekuatan lima elemen. Wang Chen memandang Bai Kang Ning dengan rasa ingin tahu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bagaimana mungkin? Mendengar perkataan Wang Chen, Bai Kang Ning mengerutkan bibirnya seolah baru saja mendengar lelucon terbesar di dunia. Saat ini, ahli paling berbakat di benua Tian Suan hanyalah iblis dari keluarga San. Dia hanya menguasai empat jenis kekuatan lima elemen. Saat ini, dia sedang bekerja keras untuk menguasai tipe kelima. Namun, dia berhenti maju. Ini sudah dianggap sebagai iblis yang mengguncang dunia. Bagaimanapun, sejak zaman kuno, rumor mengatakan bahwa selain Tuhan Dewa Sejati, tidak ada seorangpun di benua Tian Suan yang mampu menguasai kelima jenis kekuatan lima elemen. Bai Kang Ning mendengus dan berkata. Cara dia memandang Wang Chen seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Melihat tatapan Bai Kang Ning, Wang Chen merasa tertekan. Siapa bilang itu tidak mungkin. Dia, Wang Chen, telah menguasai lima jenis kekuatan lima elemen. Dan dia telah memupuk benih. Pada saat ini, jika Bai Kang Ning tahu apa yang dipikirkan Wang Chen, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Orang ini mungkin akan terkejut, bukan. Dia bahkan mungkin tidak dapat pulih dari kemunduran ini dan menjadi putus asa. Bagaimanapun, situasi Wang Chen terlalu menantang. Ia, menguasai kelima jenis kekuatan lima elemen dikenal sebagai kekuatan lima elemen penuh. Kelima jenis energi ini adalah sebuah dunia. Yang satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, tiga menghasilkan segalanya. Kelima jenis energi ini berasal satu sama lain dan dapat dicapai tanpa henti. Inilah jalan Tuhan yang sejati. Sayangnya, hal ini tidak mungkin dilakukan. Sudah sangat sulit untuk memahami salah satu dari lima energi unsur, apalagi lima. Berapa banyak orang yang tidak bisa menguasai satu jenis kekuatan lima elemen sepanjang hidup mereka? Di benua Tian Suan, terdapat miliaran orang, namun hanya sebagian kecil dari mereka yang menguasai kekuatan jenis ini. Dan untuk menguasai kekuatan lima elemen, yang terpenting adalah memiliki kelima elemen dalam tubuh seniman bela diri. Jumlah orang seperti itu sangat sedikit. Lebih penting lagi, dikabarkan bahwa tubuh manusia tidak mampu menampung lima elemen. Ini adalah keberadaan yang menantang surga. Saat itu, dewa sejati dikabarkan memiliki peluang besar untuk menciptakan kekuatan lima elemen penuh. Setelah dia, mustahil kekuatan lima elemen penuh muncul. Jadi, kali ini Bai Kang Ning benar. Meskipun ekspresi Wang Chen aneh, Bai Bing mau tidak mau berkomentar. Tentu saja, apa yang dia katakan hanyalah sudut pandang yang paling dangkal. Untuk mencapai tingkat kekuatan lima elemen penuh ini, selain persyaratan keras yang disebutkan Bai Bing, ada banyak batasan lainnya. Bahkan dua favorit surga dari garis keturunan dewa sejati dari keluarga Zan hanya bisa menguasai empat jenis kekuatan lima elemen dan tidak bisa bergerak maju. Salah satu dari mereka bahkan menyerah pada kekuatan lima elemen tipe kelima. Meskipun pihak lain masih bekerja keras, dia tidak mendapatkan apapun. Mereka lah yang paling jelas mengenai pembatasan tersebut. Itulah mengapa perkataan Wang Chen membuat Bai Kang Ning dan Bai Bing terlihat sangat aneh. Bagi mereka, Wang Chen terlalu banyak berpikir. Melihat ekspresi keduanya, Wang Chen merasa lebih bersalah. Dia sebenarnya tidak terlalu banyak berpikir. Karena dia memiliki kekuatan lima elemen penuh. Harus diakui bahwa Bai Bing telah meremehkan Wang Chen kali ini. Hanya saja Wang Chen tidak membantah. Keluarga Zan Kemudian, Wang Chen memikirkan dua iblis dari keluarga Zan yang telah disebutkan berkali-kali oleh Bai Kang Ning. Keluarga Zan tidak diragukan lagi adalah keluarga nomor satu di zaman kuno. Mereka memerintahkan semua pahlawan di dunia. Mereka adalah juru bicara dewa sejati. Saat ini, bahkan Gunung Sainte tidak dapat bersaing dengan keluarga Zan. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya keluarga Zan. Seberapa kuat kedua jenius yang mengerikan itu. Wang Chen sangat penasaran. Ledakan. Saat Wang Chen merasa bingung, suara gemuruh lain datang dari cincin iblis surgawi. Gemuruh. Gelombang udara bergulung dan aura logam surgawi yang menakutkan meledak. Bai Jing Suo sekali lagi terlibat dalam pertempuran dengan ras iblis ajaib. Ini adalah pertarungan ketiga Bai Jing Suo. Membunuh. Dengan suara gemuruh, aura logam surgawi Bai Jing Suo dilepaskan secara ekstrim. Tinjunya seperti senjata dewa, sangat menakutkan. Iblis yang telah menguasai aura logam surgawi tidak mundur. Keduanya bentrok, aura mereka tidak terbatas. Gemuruh. Akhirnya, setelah bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya, ledakan keras terjadi. Seluruh Celestial Demon Arena sedikit bergetar. Urk, urk, urk. Darah segar disemprotkan kemana-mana. Pada akhirnya, Bai Jing Suo tetap menang dan mengalahkan lawannya. Tiga kemenangan berturut-turut. Di cincin iblis surgawi, aura Bai Jing Suo sangat luar biasa. Hal ini memaksa Wang Chen menarik kembali pikirannya. Dia melihat cincin itu dengan tenang. Karena dengan sangat cepat, lawan keempat Bai Jing Suo muncul. Lawan ini setingkat lebih kuat dari pemuda dari ras iblis yang pernah gagal sebelumnya. Pertarungan tek tim terus berlanjut. Melihat ini, Wang Chen akhirnya mengerti betapa sulitnya memulai jalan keabadian. Karena hanya dengan memenangkan seratus pertarungan berturut-turut di cincin iblis surgawi seseorang dapat berharap untuk memulai jalan keabadian. Untuk memenangkan seratus pertempuran berturut-turut, untuk mengalahkan seratus lawan. Ada banyak sekali ahli yang hadir. Untuk mencapai hal ini, seberapa menantangnya seseorang. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Untuk meraih seratus kemenangan berturut-turut, kemampuan murni saja tidak cukup. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, akan ada saatnya mereka akan kelelahan di bawah pertarungan tim yang terus-menerus. Ketika saatnya tiba, yang menunggunya adalah kegagalan. Kesulitannya berada di luar imajinasi. Tidak ada yang tahu siapa yang bisa berjalan di jalan misterius yang tak tertandingi sehingga semua orang akan tergila-gila. Bum-bum-bum. Wuss. Raungannya tidak berhenti, angin menderu-deru, pedang berkilat, dan auranya sangat mengesankan. Di atas ring, pertarungan berlanjut. Dari pertarungan Bai Jing Suo, pemahaman Wang Chen tentang aura logam surgawi semakin dalam. Wang Chen bahkan belajar banyak tentang aura ibu air. Akhirnya, saat pertarungan ketujuh, Bai Jing Suo menampilkan kekuatan lima elemen ketiganya. Ini adalah aura tanah tebal. Dalam pertarungan kedelapan, tiga jenis energi Bai Jing Suo bergantian, dan dia nyaris tidak menang. Namun, setelah pertempuran ini, kulit Bai Jing Suo jelas menjadi sedikit pucat. Darah menetes dari sudut mulutnya. Pada pertarungan ke-9, Bai Jing Suo berjuang keras dan berimbang dengan lawannya. Akhirnya, dia menang dengan satu gerakan. Namun, dia harus menanggung akibatnya karena terluka parah. Akhirnya, ketika Bai Jing Suo mencapai pertempuran ke-10, dia gagal. Dia kalah dari iblis favorit surga. Meskipun iblis favorit surga ini hanya menguasai dua jenis lima elemen, dia sangat ganas. Bai Jing Suo terluka parah setelah sepuluh pertempuran berturut-turut. Dalam keadaan seperti itu, Bai Jing Suo akhirnya dikalahkan. Sembilan kemenangan berturut-turut. Ini adalah hasil akhir Bai Jing Suo. Wajahnya pucat dan dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan dan keluar dari ring. Kemuliaannya berakhir di sini. 1969 Bai Jing Suo keluar dari arena dengan kulit pucat, yang langsung menarik banyak desahan. Sepuluh besar peringkat surga hanya bertahan sepuluh pertandingan. Hal ini membuat hati semua orang di benua langit yang mendalam tenggelam. Sudah beberapa dekade sejak mereka memasuki Conferred God Battlefield. Dalam beberapa dekade ini, banyak orang di benua langit yang mendalam mengetahui tentang alam iblis. Di alam iblis, para ahli sama seperti awan, dan generasi muda penuh dengan bakat luar biasa. Namun sayang sekali orang-orang ini belum juga muncul. Jika ini terus berlanjut, bagaimana benua langit yang mendalam bisa melawan? Hahaha, benua langit yang mendalam sangat lemah. Mungkinkah ini dia? Pantas saja mereka hanya bernasib diperbudak oleh ras iblis. Setelah mengalahkan Bai Jing Suo, pemuda dari alam iblis tertawa keras di atas panggung. Dia menatap orang-orang di benua langit yang mendalam dengan ekspresi bangga. Bajingan. Mendengar kata-kata orang ini, semua ahli dari benua langit yang mendalam menjadi marah. Jika bukan karena generasi tua memiliki kesepakatan diam-diam untuk tidak berpartisipasi dalam kompetisi antar generasi muda, pasti ada orang yang mau tidak mau membunuhnya. Biarkan aku. Akhirnya, di tengah kemarahan orang banyak, sosok generasi muda luar biasa lainnya keluar dari benua langit yang mendalam. Benua langit yang mendalam, peringkat surga nomor 9. Penerus Clear Flow Pavilion, Lu Ming. Sangat kuat, tidak kalah dengan Bai Jing Suo. Melihat orang ini menonjol, Bai Kang Ning, yang berada di samping Wang Chen, berkata dengan suara rendah. Mendengar kata-kata Bai Kang Ning, Wang Chen hanya bisa menyipitkan matanya. Ahli peringkat surga nomor 9. Lu Ming. Pavilion aliran jelas. Pavilion aliran jernih. Wang Chen memiliki hubungan dekat dengan tanah suci ini. Saat itu, penerus Clear Flow Pavilion, Yan Seng Yue, hendak bertunangan dengan Yosin Yan. Namun, kemunculan Wang Chen dengan paksa menghancurkan pernikahan ini. Yosin Yan dibawa pergi oleh Wang Chen. Yan Seng Yue sangat marah hingga dia bertengkar dengan Wang Chen. Pada akhirnya, dia kalah. Sejak saat itu, Wang Chen bisa dikatakan telah berseteru dengan Clear Flow Pavilion. Hanya saja Clear Flow Pavilion masih layak dan tidak tahu malu seperti keluarga San dan keluarga Teng. Setelah memasuki api penyucian, Wang Chen bahkan cukup banyak berinteraksi dengan Yan Seng Yue. Mereka bahkan membuat perjanjian tiga tahun. Namun, lebih dari tiga tahun telah berlalu sejak itu. Wang Chen tetap berada di api penyucian sementara Yan Seng Yue telah kembali ke benua langit yang mendalam. Keduanya tidak pernah bertemu lagi. Memikirkannya sekarang, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Yan Seng Yue. Kapan pertarungan antara mereka berdua akan dimulai? Seseorang yang telah berubah menjadi iblis. Aku ingin tahu seberapa tinggi dia bisa mencapainya. Pertanyaan muncul di benak Wang Chen satu demi satu. Boom! Saat Wang Chen sedang berpikir keras, pertarungan di atas panggung telah berakhir. Lou Ming, dengan kekuatan absolut, mengalahkan pemuda ras iblis yang sombong itu. Sebelumnya, jika bukan karena pertarungan sengit Bai Jing Suo yang berturut-turut dan dimanfaatkan, bagaimana orang itu bisa mengalahkan Bai Jing Suo? Dan sekarang, menghadapi Lou Ming yang berada di puncaknya, orang ini masih memiliki harapan untuk menang. Setelah pertempuran ini, pertempuran demi pertempuran terus terjadi. Para jenius muda dari alam iblis muncul satu demi satu. Lou Ming ini, setelah menjalani total 13 pertempuran, menyatakan kekalahannya. Segera setelah itu, para ahli dari peringkat surga benua langit yang mendalam muncul satu demi satu. Pertempuran berlanjut. Dalam sekejap mata, satu hari satu malam telah berlalu. Pertarungan telah memasuki tahap yang sangat panas. Alam iblis dan benua langit yang mendalam sudah berada dalam hirup piku pembunuhan. Bahkan di dalam alam iblis, seorang ahli dari generasi tua ingin muncul. Pasalnya monster dari keluarga Ryu tersebut ternyata membunuh seorang jenius yang sangat terkenal di alam iblis. Hal ini hampir menyebabkan pertempuran besar. Untungnya, pada akhirnya bisa dikendalikan. Namun, monster dari keluarga Ryu, ahli peringkat ketiga di Heaven Ranking, menyatakan kekalahannya setelah bertahan dalam 47 pertempuran. Melihat monster dari keluarga Ryu juga gagal, suasana di sisi benua langit yang mendalam sepertinya telah membeku. Di pihak alam iblis, masih banyak pemuda yang bisa berpartisipasi. Di sisi benua langit yang mendalam, hanya tersisa dua orang. Hanya itulah harapan mereka. Kedua orang ini adalah dua monster dari keluarga San. Memikirkan hal ini, di tengah suasana yang berat, perhatian semua orang terfokus pada keluarga San. Di antara kerumunan, bahkan Wang Chen sangat penasaran dengan monster dari keluarga San yang dibicarakan semua orang. Seberapa kuatkah mereka? Wang Chen tidak dapat membayangkannya. Untuk disebut monster di dunia kuno yang penuh dengan ahli, kekuatan mereka pasti tak terbayangkan. Biarkan aku. Akhirnya, di bawah perhatian semua orang, monster dari keluarga San muncul. Setelah suara acu-ta-acu ini jatuh, semua orang melihat sesosok tubuh keluar dari kelompok keluarga San. Jubah seputih saljunya berkibar tertiup angin. Wajahnya yang terpahat memberikan kesan heroik. Ini monster dari keluarga San yang dibicarakan semua orang. Melihat pria ini, di tengah kerumunan, Wang Chen mau tidak mau mengungkapkan ekspresi penasaran. Ya Tuhan, itu sebenarnya dia. San Kingsui dari keluarga San tidak berpartisipasi. Saudaranya sebenarnya ikut serta. Zan Tianlei, generasi muda nomor satu di benua langit yang mendalam. Sepertinya dia akan mendominasi seluruh desolate universe. Namun, kerumunan di sekitar Wang Chen menjadi gempar saat melihat penampilan pria itu. Zan Tianlei, orang nomor satu di benua langit yang mendalam. Dia telah memahami empat dari lima elemen. Dia jenius. Ini adalah pakar yang tak tertandingi dan tak tertandingi. Adiknya, Zan Kingsui, orang nomor dua di benua langit yang mendalam, juga telah memahami empat dari lima elemen. Selama bertahun-tahun, Zan Kingsui sudah cukup mengejutkan generasi muda di benua langit yang mendalam. Sudah berapa lama sejak Zan Tianlei bertarung? Siapa sangka sebelum Zan Kingsui, Zan Tianlei benar-benar akan bertarung? Bai Kangning, yang berdiri di samping Wang Chen, berkata dengan ekspresi rumit di wajahnya. Kepribadiannya yang tidak tahu malu tampaknya telah dikurangi. Di hadapan generasi muda nomor satu ini, Bai Kangning mau tidak mau menjadi serius. Mendengar perkenalan Bai Kangning, mata Wang Chen membelalak. Dia tanpa sadar menatap Zan Tianlei dan wanita cantik di belakangnya. Zan Tianlei, Zan Kingsui, keduanya adalah orang paling berkuasa di keluarga Zan. Hati Wang Chen juga menegang saat ini. Mereka adalah anggota keluarga Zan yang sebenarnya. Mereka adalah pewaris sejati garis keturunan Dewa Sejati. Pada saat ini, Wang Chen sangat bersemangat sekaligus gugup. Orang-orang ini adalah nenek moyang aslinya. Melihat orang-orang ini, Wang Chen bahkan bisa merasakan bahwa di bagian terdalam dari garis keturunannya, ada sedikit denyutan. Itu adalah rasa keintiman yang kuat, kegembiraan yang tak tertandingi. Namun, dia tidak tahu seberapa kuat Zan Tianlei ini. Saat Wang Chen sedang melihat ke arah Zan Tianlei, yang sedang berjalan menuju arena. Aku mengenalmu. He he, Zan Tianlei, saya mendengar bahwa Anda sudah bertahun-tahun tidak bertarung. Saya juga mendengar bahwa Anda belum pernah merasakan kekalahan dalam hidup Anda. Hahaha, karena itu masalahnya, aku akan memberimu kekalahan pertamamu. Hanya ketika Zan Tianlei berjalan ke tengah arena, iblis muda yang menjaga arena mengungkapkan senyuman dingin. Membunuh. Begitu dia mengatakan itu, aura menakutkan meledak. Antara langit dan bumi, api berkobar. Kekuatan api. Anak ajaib iblis muda ini juga telah menguasai tiga jenis kekuatan duniawi. Raging flame ini tidak diragukan lagi adalah tekniknya yang paling kuat. Membunuh. Namun, menghadapi kekuatan api ini, menghadap langit yang penuh api, mata Zan Tianlei tiba-tiba menjadi sangat tajam. Matanya seperti dua pisau, membelah langit. Desir, desir. Tubuhnya berkelebat, dan dia menghilang dari tempat aslinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Adegan mendadak ini mengejutkan semua orang. Pada saat ini, Zan Tianlei seolah-olah benar-benar menghilang. Mereka bahkan tidak bisa menangkap jejak auranya. Mata iblis muda di arena menyusut. Ledakan. Namun, dengan sangat cepat, ledakan keras terdengar. Ah! Ada teriakan. Of! Darah muncrat ke langit. Ledakan. Dalam sekejap, pemuda dari alam iblis terlempar menjauh. Itu terlalu cepat, begitu cepat sehingga iblis muda itu tidak bisa bereaksi sama sekali. Boom! 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 Serangannya berhasil. Saat berikutnya, tubuh Zan Tianlei menghilang lagi. Setelah itu, serangkaian ledakan terdengar. Mata semua orang membelalak saat ini. Karena mereka hanya melihat tubuh iblis muda itu seperti karung pasir di arena, terbang kemana-mana. Darah segar terus mengalir. Serangkaian suara patah tulang terdengar. Setelah beberapa serangan berturut-turut, iblis muda itu benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Zan Tianlei itu bahkan lebih sulit dipahami. Di depan Zan Tianlei, iblis muda ini lemah seperti bayi. Setiap orang yang melihat pemandangan ini benar-benar tercengang. Sangat kuat. Wang Chen juga menghirup udara dingin dan berseru. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa menangkap aura Zan Tianlei. Faktanya, Wang Chen bahkan tidak bisa merasakan kekuatan sejati Zan Tianlei. Karena, saat ini, Zan Tianlei hanya menunjukkan kekuatan seseorang yang baru saja memasuki alam yang murni. Wang Chen secara alami tahu bahwa ini bukan kekuatan penuhnya. Dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sedangkan untuk lima elemen, Zan Tianlei hanya menggunakan kekuatan kayu kehidupan. Zanlei Tian telah menggunakan kekuatan lifewood secara maksimal. Benihnya mungkin sudah tumbuh menjadi pohon besar. Bahkan Bai Kangning yang biasanya sombong pun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah saat ini. Lifewood Force milik Zan Tianlei mengejutkan semua orang. Ledakan Saat semua orang masih sok, setelah beberapa serangan berturut-turut, Zan Tianlei tiba-tiba muncul di samping iblis muda yang terluka parah. Setelah itu, dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba, dia benar-benar menghempaskan iblis muda itu ke Godfin Arena yang kokoh. Seluruh arena berguncang. Ah! Serangkaian jeritan putus asa terdengar. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang ternganga? Vingot Arena yang sangat kokoh, yang masih utuh dari awal hingga akhir, telah sebenarnya, hancur pada saat ini. Iblis muda itu sepenuhnya tertanam di arena. Of! Dengan teriakan yang menyayat hati, dia memuntahkan setegup darah segar. Saat berikutnya, iblis muda ini terdiam sepenuhnya. Dia meninggal. Dia terbunuh. Langkah yang mengerikan. Zan Tianlei sudah menjadi begitu kuat. Setelah lama terdiam, semua orang menjadi gempar. Entah itu orang-orang dari benua Tian Suan atau iblis, ekspresi semua orang berubah. Kekuatan yang ditunjukkan Zan Tianlei bahkan membuat generasi tua bergidik tanpa sadar. Apakah ini iblis yang paling menakutkan di generasi muda? 1970. Orang yang menakutkan. Baru sekarang Wang Chen, yang masih sok, kembali tenang. Dia memandang Zan Tianlei, yang berdiri di atas panggung, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia bahkan belum menunjukkan kekuatannya, tapi dia telah membunuh keajaiban dari dunia iblis. Pemuda dari dunia iblis ini, yang telah memahami 3 dari 5 elemen, jelas dianggap sebagai anak ajaib. Namun, keajaiban seperti itu telah dibunuh dengan mudah. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Zan Tianlei. Paling tidak, Wang Chen berpikir dia tidak akan mampu melakukan ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menghentikan darahnya mendidih. Hatinya dipenuhi dengan keinginan yang tak ada habisnya. Dia ingin memiliki kekuatan seperti itu. Dia ingin menjadi lebih kuat dari Zan Tianlei suatu hari nanti. Bagaimana kekuatan 5 elemen bisa begitu kuat? Mata Wang Chen berbinar dengan sedikit kelihayan. Kekuatan kehidupan. Wang Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam sekarang. Dia melihat lebih banyak lagi dari Zan Tianlei. Pada saat ini, meskipun dia tidak berpartisipasi secara pribadi dalam pertempuran, saat dia mengamati dengan tenang, kekuatan jiwa ilahi Wang Chen juga meningkat sedikit demi sedikit. Pemahamannya tentang kekuatan 5 elemen juga meningkat. Terkadang, menyaksikan pertarungan seperti ini bisa menghasilkan imbalan yang besar. Selain Wang Chen, tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk menyaksikan duel antara talenta surgawi di zaman kuno. Jika kamu tidak takut mati, datang dan bertarunglah. Saat Wang Chen merasa emosional, Zan Tianlei seperti dewa perang. Dia melihat ke arah kerumunan setan dan berkata dengan dingin. Kata-katanya tak tertandingi, mengejutkan semua orang. Setelah mendengar kata-kata Zan Tianlei, para iblis itu terdiam untuk waktu yang lama. Selama periode ini, tidak ada yang mau melangkah maju untuk melawan Zan Tianlei. Waktu berlalu dengan lambat, angin sepoi-sepoi bertiup. Aku akan melawanmu. Akhirnya, pada saat ini, seseorang melangkah maju. Keajaiban dunia iblis mulai bergerak. Inilah elit sejati dari dunia iblis. Pertarungan antara yang kuat. Melihat pria dari dunia iblis ini melangkah maju, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun pertempuran sebelumnya sangat intens. Sepertinya umat manusia lebih unggul. Setan-setan itu muncul satu demi satu dan gagal lagi dan lagi. Namun, semua orang yang hadir, termasuk Wang Chen, tahu bahwa dunia iblis sedang menunggu. Mereka sedang menunggu Zan Tianlei muncul. Karena mereka tahu bahwa talenta nomor satu di benua Tian Xuan adalah Zan Tianlei. Jika dia tidak keluar, pertarungan tidak akan dimulai secara resmi. Dari sisi umat manusia, mungkin hanya sepuluh jenius teratas dalam daftar surga yang berhak berpartisipasi. Adapun yang lainnya, mereka pasti tidak akan bisa mencapai apapun. Justru karena itulah ras manusia mampu meraih kemenangan demi kemenangan. Namun, ras iblis berbeda. Di pihak ras iblis, para pemuda sangat bersemangat untuk mencoba. Ras iblis pada dasarnya suka berperang, dan mereka adalah ras yang dilahirkan untuk bertarung. Oleh karena itu, mereka hanya ingin menguji kekuatan dan pertarungan mereka. Mereka mampu untuk gagal. Mereka memiliki banyak ahli yang mendukung mereka. Justru karena itulah mereka terus gagal pada awalnya. Hanya pada saat kritis barulah beberapa keajaiban dari dunia iblis melangkah maju untuk bertarung. Misalnya saja tiga jenius dari alam iblis yang bertarung melawan monster dari keluarga Ryu. Menghadapi kekuatan mereka, monster dari keluarga Ryu dikalahkan. Misalnya, beberapa keajaiban dari dunia iblis yang pernah menang sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa ras iblis hanya mengirimkan beberapa elit sebelumnya. Karena itu, dunia iblis tidak peduli dengan kegagalan mereka sebelumnya. Bagi mereka, ini hanyalah awal dari pertempuran. Pada saat ini, saat Zantian Lei bergerak, keajaiban dari dunia iblis akhirnya muncul. Keajaiban dari dunia iblis, yang berdiri di puncak, melangkah ke arena. Pertempuran dimulai lagi. Namun, kali ini pertarungannya jauh lebih intens. Raungan itu mengguncang seluruh arena. Cahaya memancar kemana-mana, dan langit retak. Pertarungan semacam ini jauh lebih intens dari pertarungan sebelumnya. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu merasakan hati mereka di mulut. Napas mereka sepertinya terhenti. Jika bukan karena efek isolasi arena, tidak ada yang mampu berdiri dalam jarak puluhan ribu meter dari pertempuran ini. Pertarungan sengit berlanjut satu demi satu. Meskipun dia menghadapi keajaiban sejati dari dunia iblis, Zantian Lei tidak takut sama sekali dengan bakatnya yang kuat. Pertempuran demi pertempuran, Zantian Lei masih menunjukkan kekuatannya dan menang. Sepuluh kemenangan berturut-turut. Dua puluh kemenangan berturut-turut. Tiga puluh kemenangan berturut-turut. Dalam sekejap mata, Zantian Lei menggunakan kekuatannya yang tak tertandingi untuk mengalahkan lima puluh kultifator terkuat dari dunia iblis. Hah, hah, hah. Sedikit terengah-engah, Zantian Lei berdiri di sana seperti dewa. Metodenya membuat seluruh dunia iblis terdiam. Saat ini, mereka telah mengirimkan semua elit mereka. Namun, Zantian Lei masih berhasil meraih lima puluh kemenangan berturut-turut. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah Zantian Lei saat ini belum sepenuhnya mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya. Kecepatan bisa mematahkan semua teknik. Hingga saat ini, dia masih hanya menampilkan satu jenis kekuatan langit dan bumi. Itu adalah kekuatan Lifewood. Dia tidak menunjukkan sisa kekuatannya. Kekuatannya masih berada di tahap pertengahan alam matahari murni. Faktanya, semua orang tahu bahwa dia mungkin telah memasuki tahap akhir alam matahari murni. Namun, dia masih belum menggunakan seluruh kekuatannya. Itu adalah bagian yang paling menakutkan dari semuanya. Melihat kekuatan Zantian Lei di arena, semua orang di benua Tian Suan menjadi gila. Adapun ras iblis, mata mereka merah. Pertempuran masih berlangsung. Mereka tidak percaya bahwa manusia ini bisa melampaui ras iblis. Namun, Zantian Lei sekali lagi membuat mereka terdiam. 60 kemenangan berturut-turut, 70 kemenangan berturut-turut, 80 kemenangan berturut-turut, 90 kemenangan berturut-turut, 90 kemenangan berturut-turut, 99 kemenangan berturut-turut. Dalam sekejap mata, Zantian Lei justru berhasil meraih 99 kemenangan berturut-turut. Pada saat ini, langit tampak memerah karena semua pembunuhan. Di sisi benua Tian Suan, semua orang berteriak dengan suara serak. Mereka gila. 100 kemenangan berturut-turut sudah dekat. Jika dia bisa meraih 100 kemenangan berturut-turut, maka jalan abadi akan terbuka. Jika itu masalahnya. Memikirkan hal ini, hati semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tertahan. Ada yang salah. Ada yang salah. Namun, di tengah sorak-sorai tersebut, Bai Kang Ning, yang berdiri di samping Wang Chen, tiba-tiba mengerutkan kening. Apa yang salah? Mendengar desahan Bai Kang Ning, Wang Chen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat ini, darahnya juga mendidih. Zantian Lei, nenek moyang Wang Chen, begitu mulia hingga mengejutkan langit dan bumi. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat? Dia menantikan saat ketika Zantian Lei menekan semua orang dan melangkah ke jalan abadi. Ada yang salah. Apa yang sedang terjadi? Saat Wang Chen bertanya, Bai Bing juga mengerutkan kening. Pada saat ini, wajah dia dan Bai Kang Ning dipenuhi kebingungan dan kekhawatiran. Apa yang sedang dilakukan ras iblis? Bai Kang Ning memarahi. Seniman bela diri tangguh mereka belum muncul. Di dalam ras iblis, saya mendengar bahwa ada daftar surga yang mirip dengan yang ada di benua Tian Suan. Itu adalah daftar dewa pertempuran bulan cerah. Dalam daftar dewa perang, mereka adalah seratus keajaiban iblis terkuat. Namun, saat ini, paling banyak ada tiga puluh orang. Adapun tiga orang paling berkuasa, tidak satupun dari mereka muncul. Rumor mengatakan bahwa tiga pemuda terkuat di ras iblis tidak ada bandingannya dan sudah bisa melawan generasi yang lebih tua. Dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya mampu melawan Zantian Lei. Kenapa ketiganya belum muncul? Bai Bing mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Logikanya, ras iblis seharusnya menyerang dengan sekuat tenaga. Faktanya, saat Zantian Lei muncul, para seniman bela diri tangguh ini seharusnya sudah muncul. Karena selama mereka bisa mengalahkan Zantian Lei, maka mereka tidak akan memiliki lawan lagi. Tidak ada seorang pun dari generasi muda di benua Tian Suan yang mampu melawan mereka. Dalam keadaan seperti itu, generasi tua tidak akan bisa bergerak. Mereka pasti akan mendapat tempat di jalan abadi. Mundur selangkah, bahkan ketika Zantian Lei pertama kali muncul, mereka masih harus mengamati kekuatannya. Tapi sekarang, kekuatan Zantian Lei kurang lebih terlihat. Sebelum meraih 50 kemenangan berturut-turut, Zantian Lei hanya menggunakan kekuatan kehidupan dan kayu. Kekuatannya terbatas pada tahap tengah alam matahari murni. Namun, ketika Zantian Lei meraih 60 kemenangan berturut-turut dan ingin melangkah lebih jauh, Zantian Lei telah melepaskan kekuatan kedua langit dan bumi, kekuatan ibu air. Ketika dia mencapai 70 kemenangan berturut-turut, Zantian Lei menggunakan kekuatan langit dan bumi ketiga, kekuatan logam surga. Dan ketika dia mencapai 80 kemenangan berturut-turut, Zantian Lei menggunakan kekuatan seorang kultifator alam matahari murni tahap akhir. Ketika dia mencapai 90 kemenangan berturut-turut, menghadapi salah satu dari 10 seniman bela diri tangguh di Demon Rache, Zantian Lei menggunakan seluruh kekuatannya. Seperti yang diharapkan semua orang, kekuatannya mencapai alam matahari murni tahap akhir. Dan kekuatan langit dan bumi keempatnya muncul, kekuatan api yang berkobar. Dalam keadaan seperti itu, Zantian Lei tidak menyembunyikan apapun lagi. Saat ini, tiga jenius terkuat seharusnya sudah muncul, bukan? Siapa sangka mereka tidak akan muncul? Kali ini, Zantian Lei benar-benar meraih 99 kemenangan berturut-turut. Ini luar biasa. Saat ini, hanya ada satu pertempuran terakhir yang tersisa. Apakah orang-orang ini akan menyaksikan Zantian Lei memasuki jalan abadi? Atau mungkinkah mereka begitu yakin sehingga bisa membalikkan keadaan di pertempuran terakhir dan mengalahkan Zantian Lei? Kita harus tahu bahwa pada langkah terakhir ini, Zantian Lei pasti akan memberikan segalanya. Memikirkan hal ini, wajah Bai Bing dan Bai Kang Ning berubah serius saat ini. Itu dia. Mendengar perkataan Bai Bing dan Bai Kang Ning, mata Wang Chen membelalak. Dia, yang tidak memahami situasi di Demon Race, akhirnya menyadari betapa anehnya hal ini. Dalam sekejap, ekspresi Wang Chen berubah jelek. Itu tidak benar. Lalu, jalan abadi bisa dibuka tanpa batas. Setelah beberapa saat, seolah memikirkan sesuatu, Wang Chen bertanya. Secara teori, siapapun yang bisa meraih seratus kemenangan berturut-turut bisa masuk. Bai Kang Ning bergumam. Oh tidak, kita telah jatuh ke dalam jebakan. Mendengar perkataan Bai Kang Ning, Wang Chen berseru. Dalam sekejap, hati Wang Chen bergetar hebat. Ekspresinya berubah jelek. Apa? Mendengar seruan Wang Chen, mata Bai Kang Ning membelalak. Ini sudah berakhir. Ini adalah rencana ras iblis. Mendengar perkataan Wang Chen, Bai Bing terkejut sesaat sebelum wajahnya menjadi pucat. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Saat ini, dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, mereka terlalu fokus pada kemenangan untuk mengintimidasi ras iblis dan membangun otoritas benua Tian Suan. Namun, sekarang dia merasa ada sesuatu yang salah, dan dengan pengingat Wang Chen, Bai Bing akhirnya mengerti. Saat ini, mereka bisa melihatnya. Arena di depan mereka adalah jebakan ras iblis. selamat menikmati.